Ketakutan Zheng Yi Melihat Fancy, yang sudah mengeluarkan darah dari ketujuh lubangnya dan berada di ambang kematian, Zhuowen tahu bahwa yang terakhir ini tidak jauh dari kematian. Ini karena saat dia melakukan kontak dengan tubuh Fancy, Zhuowen menemukan bahwa banyak saluran vital di tubuh Fancy telah dihancurkan secara brutal oleh gelombang Yuan Power. Peluang untuk bertahan hidup sangat kecil. Bibir Fancy menggeliat beberapa kali. Akhirnya, kepalanya dimiringkan dan dia berhenti bernapas. Melihat Fancy yang tak bernyawa di tangannya, Zhuowen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia melepaskan tangan kanannya dan meletakkan tubuh Fancy di tanah. Kemudian, dia menatap dingin ke arah Zheng Yi, yang berdiri tidak jauh dari situ, tertegun. Pada saat ini, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap Zhuowen di dekatnya dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak terluka. Mereka ingat dengan sangat jelas bahwa palu meteor meledak milik Fancy telah langsung menghantam sekitar pemuda ini. Palu meteor meledak itu sangat kuat, cukup untuk secara langsung melukai seorang kultifator di puncak panggung Raja Surgawi. Namun pemuda yang tampak biasa-biasa saja di depan mereka ini ternyata telah keluar dari ledakan tanpa terluka. Ini terlalu tidak terbayangkan. Siapa si orang ini? Bahkan aku tidak berani menghadapi exploding meteor hammer milik Fancy secara langsung. Anak ini terkena serangan seperti itu dan tidak terluka. Ini, murid Chen Fu menyusut hingga seukuran jarum saat dia tanpa sadar berteriak. Zhang Xinya dan saudara perempuannya, yang berdiri tidak jauh dari Chen Fu, tampak seperti baru saja melihat hantu. Mereka menatap kosong ke arah pemuda itu, yang wajahnya sangat tenang sejak awal. Bibir ceri mereka sedikit terbuka, tapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Kenapa orang ini aneh sekali? Dia tidak mati karena serangan sekuat itu. Ini juga, orang yang paling terkejut adalah Zhang Huya. Dia menatap lurus ke arah Zhuawan dan berbisik pada dirinya sendiri. Deng-deng-deng. Zhuawan memandang dengan acuh-ta'acuh pada Zheng Ye, yang belum pulih dari keterkejutannya. Dia perlahan berjalan menuju yang terakhir dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Zheng Ye. Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang telah kamu lakukan? Serangan Fancy barusan sengaja kamu buat untuk membunuh dengan pisau pinjaman. Kamu menggunakannya dengan cukup baik, tapi... Saat dia berbicara, Zhuawan menyipitkan matanya dan melanjutkan, Saya, Zhuawan, percaya bahwa tidak ada permusuhan di antara kita. Mengapa Anda menargetkan saya? Saat ini, Zheng Ye juga pulih dari ketidakhadirannya. Dia mendengus dingin dan berkata, Sikapmu membuatku sangat tidak bahagia. Kamu, orang rendahan dari kota tingkat rendah, berani berpura-pura di depanku, Zheng Ye. Kamu hanya mendekati kematian. He he. Jangan mengira hanya karena kamu selamat dari palu meteor meledak milik Fancy, kamu benar-benar kuat. Menurutku, kamu masih belum mampu menahan satu pukulan pun. Saat dia berbicara, bibir Zheng Ye membentuk senyuman sinis. Dia menghentakkan kakinya dan tombak hijau di tangannya memancarkan cahaya hijau. Dia langsung menusukkannya ke arah Zhuawan. Menurutnya, alasan mengapa Zhuawan tidak mati di bawah palu meteor meledak milik Fancy mungkin karena dia beruntung. Bagaimanapun, Zhuawan hanyalah seorang seniman bela diri dari kota tingkat rendah. Kota tingkat rendah hampir berada di dasar kabupaten mungkin, jadi bagaimana mungkin kota itu bisa mengembangkan seniman bela diri yang kuat. Untuk bisa selamat dari bombardir meteor hammer yang meledak, sepertinya keberuntunganmu bagus banget. Tapi sekarang setelah aku mengambil tindakan, keberuntunganmu akan berakhir. Kamu adalah daging mati. Zheng Ye mencibir sembarangan di udara. Oh, jadi menurutmu, hanya keberuntungan saja aku bisa selamat dari palu meteor meledak. Sudut mulut Zhuawan membentuk senyuman saat dia mengucapkan kalimat yang tidak punya otak. Kulitnya mulai perlahan berubah menjadi warna mengkilap, dan kilau mengalir di permukaan tubuhnya seperti meteor. Dalam sekejap, tombak hijau Zheng Ye menembus udara seperti kilat. Sebelum ada yang bisa bereaksi, ujung tombak yang tajam langsung menusuk dada Zhuawan. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Zheng Ye. Zhuawan di depannya tidak mengelak. Menurut Zheng Ye, dia hanya ketakutan. Oleh karena itu, saat tombak menembus dada Zhuawan, mata Zheng Ye penuh dengan penghinaan. Benar saja, dia hanyalah orang rendahan dari kota tingkat rendah. Dia tidak mampu menahan satu pukulan pun. Ding! Namun, cibiran di wajah Zheng Ye dengan cepat membeku. Ini karena dia menyadari bahwa saat tombak hijau itu menembus dada Zhuawan, sepertinya tombak itu menusuk batu yang sangat keras. Itu benar-benar mengeluarkan suara benturan logam. Selanjutnya, Zheng Ye terkejut saat mengetahui bahwa tombak hijau itu tidak mampu bergerak satu inci pun di depan dada Zhuawan. Yang membuatnya semakin terkejut adalah tombak hijau itu bahkan tidak menembus kulit Zhuawan. Ini, bagaimana ini mungkin? Clear Moon Spir milikku adalah harta karun spiritual tingkat menengah tingkat tinggi. Ia hampir mencapai titik di mana ia dapat menembus logam seperti lumpur. Bagaimana bisa ia tidak menembus pertahanan fisiknya? Bagaimana tubuh orang ini bisa begitu keras? Apakah dia masih manusia? Saat suara benturan logam terdengar, pupil mata Zheng Ye menyusut hingga seukuran jarum. Kedalaman matanya sudah dipenuhi ketakutan. Hanya ini yang kamu punya. Apakah kamu yakin ingin membunuhku? Berdiri dengan tenang di tempat yang sama, Zhuawan menatap Zheng Ye dengan acuh-ta'acuh dan mengucapkan kata demi kata. Berengsek! Kamu bisa masuk neraka untukku. Hapus tombak bulan, sepuluh ribu tombak kembali menjadi satu. Pergi ke neraka. Zheng Ye meraung. Matanya dipenuhi kegilaan. Dalam sekejap, tangannya membentuk beberapa segel. Tombak hijau di tangannya tiba-tiba meledak dengan cahaya hijau yang menyilaukan. Segera, lampu hijau terbelah menjadi tombak hijau yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di sekitar Zheng Ye. Kemudian, Zheng Ye mencubit udara dengan tangan kanannya, dan tombak yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya tiba-tiba berkumpul, dan akhirnya berubah menjadi tombak hijau besar yang panjangnya puluhan kaki. Tekanan yang kuat hampir membuat para pembudidaya yang lebih lemah di ruang terbuka terengah-engah, dan mereka semua mundur jauh. Mari kita lihat apakah kamu bisa bertahan kali ini. Zheng Ye tertawa terbahak-bahak. Tombak hijau besar di atas kepalanya tiba-tiba menembus kehampaan dan langsung melesat ke arah Zhuawan. Suara siulan udara bergema di ruang terbuka. Zheng Ye, apa yang sedang kamu lakukan? Zhuawan adalah anggota tim kami. Apakah kamu ingin membunuhnya? Melihat tombak hijau besar itu, Zhang Xi-nya, yang menonton dari samping, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Diam, Zhuawan ini bukan orang baik. Saya menduga bajingan ini kemungkinan besar adalah mata-mata dari kota Naga Hijau dan kota Jiayu. Saya melakukan ini demi tim kami. Zheng Ye sama sekali tidak peduli dengan Zhuawan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat ini, Zhuawan benar-benar memberinya sedikit ancaman. Perasaan ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Apalagi tubuh tangguh Zhuawan juga mengejutkannya. Di saat yang sama, hal itu membuat niat membunuhnya semakin kuat. Di kedalaman niat membunuhnya, ada jejak keserakahan. Tubuh Zhuawan sangat keras sehingga sebanding dengan harta roh kelas menengah bermutu tinggi. Jelas sekali bahwa dia telah mempraktikan teknik pemurnian tubuh yang sangat kuat. Jika dia juga bisa mendapatkan teknik pemurnian tubuh ini, kekuatannya kemungkinan besar akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dan pertempuran untuk menara esenski ini akan memberinya selapis harapan lagi. Memikirkan hal ini, tangan kanan Zheng Yi membentuk segel. Dia langsung mengendalikan tombak hijau besar itu dan menusuk dari atas kepala Zhuawan. Aku ingin melihat apakah tubuhmu keras atau pengembalian 10.000 tombaku menjadi satu yang keras. Mulut Zheng Yi penuh cibiran. Setelah menyaksikan tubuh fisik Zhuawan yang kuat, Zheng Yi tidak hanya tidak takut, tetapi niat membunuhnya menjadi lebih kuat. Hasil ini cukup mengejutkan Zhuawan. Pada saat yang sama, hal itu juga menyebabkan niat membunuh di hati Zhuawan melonjak. Kamu mendekati kematian. Menghadapi tombak hijau besar di langit, Zhuawan hanya mengulurkan tangan kanannya. Kemudian, tombak hijau besar itu langsung membombardir telapak tangan kanan Zhuawan. Ledakan. Dampak yang sangat besar memicu angin topan di ruang terbuka. Topan yang kuat menciptakan tekanan yang sangat besar, menyebabkan seluruh ruang terbuka menjadi jauh lebih berat. Sangat kuat. Kekuatan Tentousan Spears Return to One milik Zheng Yi sebenarnya lebih kuat dari exploding meteor hammer milik Fansi. Wilayah pemuda itu tampaknya tidak tinggi, tetapi tubuhnya sebanding dengan Soul Tracer kelas menengah tingkat tinggi. Sungguh menakjubkan. Aku hanya tidak tahu apakah dia bisa memblokir 10 ribu tombak kembali ke satu milik Zheng Yi. Pada saat tombak hijau besar bertabrakan dengan Zhuawan, banyak prajurit yang tidak bisa tidak berdiskusi. Namun diskusi mereka tidak berlangsung lama. Satu demi satu, mereka menatap ke tengah ruang terbuka tempat tombak hijau besar itu berada. Pemandangan luar biasa tiba-tiba muncul di depan mata mereka. Mereka melihat Zhuawan benar-benar meraih tombak hijau besar yang panjangnya puluhan kaki dengan tangan kosong. Yang lebih luar biasa lagi adalah tangan kanan Zhuawan hanya diremas ringan. Kemudian, terdengar suara retakan yang jelas. Lalu, ada bekas retakan di permukaan tombak hijau besar itu. Bang! Retakan terus menyebar. Dalam sekejap mata, mereka menutupi seluruh tubuh tombak hijau besar itu. Kemudian, tombak hijau besar itu runtuh sedikit demi sedikit, berubah menjadi bekas bubuk hijau yang berserakan di tanah. Hua! Kegaduhan langsung muncul dari sekitar ruang kosong. Semua orang menatap kosong ke arah pemuda di tengah ruang kosong, yang berada di bawah sinar hijau yang tak terhitung jumlahnya. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa tombak hijau raksasa yang begitu kuat benar-benar ditangkap oleh pemuda di depan mereka dengan tangan kosong. Selanjutnya dia langsung menghancurkannya menjadi bubuk. Kekuatan macam apa yang dia perlukan untuk melakukan itu? Mustahil! Bagaimana tubuhmu bisa begitu keras sehingga bahkan penyatuan 10 ribu tombak tidak dapat menghancurkannya? Anda hanyalah orang rendahan dari kota tingkat rendah. Bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Ini benar-benar mustahil. Zheng Yi memuntahkan setegup darah. Dia melihat tombak hijau besarnya yang telah dihancurkan menjadi bubuk dengan linglung. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan cara yang agak gila. Suara mendesing. Pada saat yang sama, Zhuawan bergerak saat ini. Dia langsung mendekati Zheng Yi dan mengangkatnya dengan tangan kanannya. Kemudian, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Awalnya, aku tidak punya permusuhan denganmu, tapi kamu memprovokasiku tanpa alasan. Jadi, jangan salahkan aku karena mendekati kematian. Merasakan kekuatan di lehernya, Zheng Yi akhirnya sadar. Dia memandang Zhuawan dengan ngeri. Untuk pertama kalinya, dia merasakan kematian begitu dekat dengannya. Jangan bunuh aku. Anda tidak dapat menyalahkan saya untuk ini. Wanita jalan itu, Zhang Huiya, yang memintaku untuk berurusan denganmu. Anda tidak dapat menyalahkan saya untuk ini. Merasakan niat membunuh yang dingin di mata Zhuawan, Zheng Yi mengungkap Zhang Huiya tanpa menyembunyikan apapun. 382. Kiri dan kanan bersamaan. Zheng Yi, jangan memfitnah saya. Kapan saya bilang Anda akan berurusan dengan Zhuawan? Zhang Huiya dengan cepat membalas dengan wajah pucat. Penampilan Zhuawan barusan terlalu menakutkan. Dia mampu mengalahkan serangan kekuatan penuh dari seorang kultifator rilem Raja Surgawi lengkap dengan tangan kosong. Kekuatannya pasti berada pada level kultifator alam kaisar tertinggi setengah langkah. Pakar seperti itu bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Oleh karena itu, hati Zhang Huiya dipenuhi penyesalan. Dia menyesal menemukan Zheng Yi dan menyinggung Zhuawan. Lagi pula, dia tidak menyangka Zhuawan, yang lahir di kota tingkat rendah, menjadi begitu kuat. Zhuawan menyipitkan matanya dan menatap Zhang Huiya, yang tidak jauh darinya. Dia memiliki gambaran kasar tentang apa yang telah terjadi. Sebelum mereka berangkat, Zheng Yi dan Zhang Huiya saling berbisik. Isi percakapan mereka mungkin tentang cara menjebaknya. Retakan. Zhuawan mengabaikan Zheng Yi, yang masih meronta-ronta di tangannya. Dia mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya, dan suara patah tulang bergema di ruang terbuka. Kemudian, kepala Zheng Yi dipelintir dengan cara yang aneh, dan dia tidak bernapas lagi. Semua orang di ruang terbuka terdiam. Mereka tidak menyangka pemuda di depan mereka begitu kejam. Dia benar-benar membunuh Zheng Yi hanya dengan satu gerakan. Melihat seorang kultifator rilem Raja Surgawi lengkap dibunuh dengan begitu mudah oleh Zhuawan, semua orang di ruang terbuka tidak bisa menahan gemetar. Mereka memandang Zhuawan dengan mata ngeri. Tubuh halus Zhang Huiya mulai bergetar, terutama saat melihat mayat Zheng Yi. Matanya dipenuhi ketakutan. Celepuk. Ketakutan akan kematian membuat Zhang Huiya berlutut. Dia menundukkan kepalanya dan memohon, Zhuawan, saya salah. Aku tidak menemukan Zheng Yi untuk membunuhmu. Aku hanya ingin memberimu pelajaran. Zheng Yi tidak menyukaimu, jadi dia memutuskan untuk memanfaatkan kekacauan ini untuk menjebakmu. Zhuawan tidak menyangka Zhang Huiya akan mengakuinya secara langsung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Zhang Xinya memandang Zhuawan dengan ekspresi rumit dan berkata, Zhuawan, meskipun Hunya sedikit nakal, dia tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk menyakiti orang lain. Meski dia salah, yang ingin membunuhmu adalah Zheng Yi. Saya harap Anda bisa memaafkannya dan melepaskannya. Nada suara Zhang Xinya sangat hati-hati. Dia tidak bisa melihat melalui Zhuawan. Dilihat dari penampilannya barusan, kekuatan Zhuawan jelas jauh melebihi semua orang di sini. Bahkan jika dia, Zhang Huiya, dan Chen Fu bergabung, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Zhuawan. Oleh karena itu, dia menurunkan pendiriannya. Jika bukan karena aku telah mengembangkan teknik pemurnian tubuh, aku akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Ini adalah masalah hidup dan mati. Apa menurutmu aku akan membiarkannya begitu saja? Melihat Zhang Xinya di depannya, mata Zhuawan sedikit tidak senang. Dia ditentang, dan Zhang Xinya ingin mengakhirinya seperti ini. Itu terlalu mudah. Awalnya, Zhuawan cukup terkesan dengan cara Zhang Xinya. Sekarang, setelah melihat sikap Zhang Xinya, kesan baik Zhuawan terhadapnya benar-benar hilang. Lalu apa yang kamu inginkan? Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya tidak tertarik pada beberapa barang kami, bukan? Zhang Xinya mengatupkan giginya dan berkata, Aku tidak akan memaksamu. Selama Anda menyerahkan metode rahasia kombinasi kiri dan kanan, saya akan membiarkan masa lalu berlalu. Zhuawan berkata dengan ringan. Dia telah memperhatikan metode rahasia kombinasi kiri dan kanan Zhang Xinya dan Zhang Huya. Sekarang dia punya alasan, tentu saja dia tidak ragu untuk menyebutkannya. Mendengar ini, wajah cantik Zhang Xinya menjadi pucat, tetapi setelah melihat Zhang Huya gemetar di sampingnya, dia menghela nafas sedikit. Dia mengeluarkan slip giok dari taskian kunya, menjentikan jarinya, dan menyerahkan slip giok itu kepada Zhuawan. Dia berkata dengan wajah dingin, slip giok ini mencatat metode rahasia kombinasi kiri dan kanan. Anda dapat memeriksanya. Mengabaikan ekspresi Zhang Xinya, Zhuawan mengambil batu giok itu secara alami. Dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk memeriksa slip giok. Setelah memastikan bahwa slip giok memang mencatat metode rahasia kombinasi kiri dan kanan, Zhuawan mengangguk sedikit dan berkata, Ini memang metode rahasia kombinasi kiri dan kanan. Karena Anda begitu tulus, saya tidak akan melanjutkan masalah pembunuhan saya. Sampai kita bertemu lagi. Dengan itu, Zhuawan langsung memimpin Gusin dan Hu Huying melewati kerumunan. Setelah menyaksikan kekuatan Zhuawan, para pembudidaya di hutan lebat tidak berani menghalangi jalan Zhuawan. Mereka semua memberi jalan untuknya. Bagaimanapun, ini adalah orang kejam yang sendirian bisa mengalahkan artefak roh bermutu tinggi. Orang seperti itu bukanlah seseorang yang bisa mereka provokasi. Melihat sosok yang pergi, mata indah Zhang Xinya dan Zhang Huya sangat rumit. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Zhuawan, yang berasal dari kota kelas rendah, akan sekuat itu. Ini sungguh tidak masuk akal. Apakah Zhuawan ini benar-benar berasal dari kota kelas rendah? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Saya khawatir kekuatannya sebanding dengan kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Zhang Xinya menghela nafas dengan emosi sambil menggigit bibir bawahnya. Karena Zhuawan mengandalkan tubuh fisiknya untuk menahan serangan dari awal hingga akhir, dia sama sekali tidak melepaskan aura kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Oleh karena itu, Zhang Xinya dan yang lainnya tidak tahu di dunia budidaya mana Zhuawan saat ini berada. Mereka hanya bisa menebak bahwa kekuatan Zhuawan sebanding dengan kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Chen Fu dan yang lainnya, yang awalnya gelisah, segera tersenyum lega saat melihat Zhuawan tidak berniat membela Zhang Xinya dan yang lainnya. Adegan Zhuawan membunuh Zheng Yi masih terpatri dalam benaknya. Kekuatan Zheng Yi tidak kalah dengan miliknya. Faktanya, Zheng Yi bahkan lebih kuat darinya. Bagaimanapun, bahkan Fansi telah dikalahkan oleh Zheng Yi. Oleh karena itu, kekuatan Zheng Yi hanya bisa lebih tinggi dari miliknya. Namun, ahli seperti itu, yang sedikit lebih kuat darinya, seperti cewek kecil di depan Zhuawan. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Hal ini tentu saja membuat Chen Fu sangat takut pada Zhuawan. Dia takut Zhuawan akan menimbulkan masalah baginya. Betapa menakjubkan, Zhuawan ini jelas berasal dari kota kelas rendah, tetapi kekuatannya jauh melampaui alam Raja Surgawi lengkap. Saya khawatir kekuatannya telah mencapai setengah langkah alam kaisar tertinggi. Awalnya, Anda memiliki kesempatan untuk memasuki kota suci secara langsung dengan mengandalkan ahli tersebut. Namun, sepertinya Anda menyianyiakan kesempatan itu. Chen Fu membawa pedang besarnya yang berwarna merah darah dan memandang Zhang Xinya dan Zhang Huya dengan senyum mengejek. Ketika Zhang Xinya dan Zhang Huya mendengar ini, wajah cantik mereka menjadi pucat. Zhang Huya menundukkan kepalanya dengan sedih, sementara Zhang Xinya menatap Chen Fu dengan marah dan berkata, Chen Fu, apa maksudmu? Chen Fu, apakah Anda berencana menghentikan kami memasuki kota suci? Hehe, saat ini, dua tim di kota suci, kota Sembilan Naga dan kota Guntur Alam semesta sangat kuat. Sekarang, dengan tambahan Zuawan yang aneh itu, saya khawatir pusat kendali pulau batu pasir ini bukanlah sesuatu yang bisa kita dapatkan. Oleh karena itu, saya, Chen Fu, sebaiknya mengambil manfaat dari Anda dan langsung berteleportasi keluar dari menara Originki. Chen Fu mengepalkan pedang merah darahnya rat-rat di tangan kanannya dan berteriak, saudara-saudara. Jangan sopan, kalahkan orang-orang ini. Saat ini, mereka hanyalah sekelompok gerombolan. Saat Chen Fu berbicara, dia mengangkat pedang berwarna merah darahnya dan langsung menyerang Zhang Xinya dan Zhang Huya. Tujuh atau delapan orang di bawahnya pun tidak mau kalah. Mereka bertarung dengan gaga berani, tidak memberikan kesempatan kepada para penggarap lainnya untuk bernapas. Ayo pergi. Wajah cantik Zhang Xinya sedikit berubah. Dia langsung membawa Zhang Huya yang sedikit linglung dan melarikan diri ke kedalaman hutan. Dia tahu bahwa dengan kematian Zheng Yi dan batas waktu teknik rahasia kombinasi kiri dan kanan, mereka bukanlah tandingan Chen Fu dan yang lainnya. Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk langsung mundur. Huff. Kamu berlari cukup cepat. Melihat Zhang Xinya dan Zhang Huya yang dengan cepat menghilang, Chen Fu tidak berniat mengejar mereka. Sebaliknya, dia membantu anggota timnya berurusan dengan para penggarap lainnya. Setelah mengumpulkan taskiankun para pembudidaya, Chen Fu sekali lagi melihat lebih dalam ke kota suci di kejauhan. Dia menghela nafas dan menghapus kata-kata kota Jiayu di tokennya. Suara mendesing. Seberkas cahaya tiba-tiba menyelimuti penduduk kota Jiayu, dan kemudian langsung memindahkan mereka keluar dari menara Originki. Tentu saja, akibatnya adalah mereka langsung kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran menara asal Ki. Zuawan dan dua orang lainnya berjalan perlahan di jalan setapak yang rimbun dan ditumbuhi pepohonan. Dari waktu ke waktu, anggota klan vestigial lainnya akan melewati mereka dan memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Segera setelah itu, mereka menarik pandangan mereka dengan sedikit keraguan. Lagi pula, pakaian Zuawan dan dua orang lainnya agak tidak cocok dengan pakaian klan vestigial, jadi kecepatan mereka memalingkan kepala sangat tinggi. Namun, Zuawan dan dua lainnya tidak peduli dengan tatapan para anggota klan vestigial ini. Zuawan, mengapa Anda meminta Zhang Xinya mengeluarkan teknik rahasia kombinasi kiri dan kanan? Sepertinya tidak ada gunanya bagimu, bukan? Dalam perjalanan, Gu Xin bertanya pada Zuawan dengan agak ragu. Teknik rahasia ini memang tidak berguna bagiku, tapi sangat bermanfaat bagi kalian berdua. Teknik rahasia kombinasi kiri dan kanan adalah teknik rahasia kombinasi yang untuk sementara dapat menggabungkan energi yuan dari dua orang pada satu titik yang sama. Dengan demikian, keduanya dapat berbagi energi yuan mereka dan secara tidak langsung meningkatkan kepadatan energi yuan mereka. Dengan teknik rahasia ini, kekuatan kalian berdua akan bisa naik ke level lain, kata Zuawan sambil tersenyum. Mendengar ini, Gu Xin dan Hu Hu Ying terkejut. Mereka tidak menyangka Zuawan menginginkan teknik rahasia kombinasi kiri dan kanan untuk mereka berdua. Hal ini membuat mereka berdua merasa agak tersentuh, dan pada saat yang sama, ada sedikit rasa bersalah. Tampaknya sejak awal, keduanya seperti beban di sisi Zuawan. Zuawan, ini semua salah kami karena terlalu lemah dan selalu menjadi beban bagimu, Gu Xin dan Hu Hu Ying berkata dengan agak malu. Jangan katakan itu. Kamu juga bagian dari timku. Karena aku kaptenmu, tentu saja aku tidak akan meninggalkanmu sesuka hati. Ambil teknik rahasia kombinasi kiri dan kanan ini dan latihlah dengan baik. Jika Anda mempelajarinya, kekuatan gabungan Anda berdua akan cukup untuk mencapai kekuatan tahap Raja Surgawi awal. Itu akan lebih dari cukup untuk melindungi dirimu sendiri, Zuawan menjentikan jarinya dan menyerahkan slip diok itu kepada Gu Xin sambil tersenyum. 383. 30.000 Kekayaan Penerjema, Nyauibo Studio Editor, Nyauibo Studio sebuah gerbang kota yang mengjulang tinggi berdiri tidak jauh di depan mereka. Aura kuno perlahan terpancar dari gerbang kota, seolah menceritakan sejarah kuno dan pengalaman jauhnya. Gerbang kota besar ini adalah gerbang kota suci. Jika seseorang ingin memasuki kota suci, mereka harus lulus ujian gerbang kota suci. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa masuk sama sekali. Sejumlah besar orang berbaris di depan gerbang kota, menunggu untuk memasuki kota suci. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah pejuang yang kuat dengan otot yang menonjol. Tentu saja, ada juga sebagian kecil dari mereka yang merupakan saudagar lemah dan kaya raya. Para pedagang ini berpakaian mewah dan memiliki tatapan arogan. Jejak rasa jijik muncul di mata mereka, terutama ketika mereka melihat para prajurit yang mengenakan pakaian biasa di sekitar mereka. Di saat yang sama, di kedua sisi gerbang kota, ada dua prajurit berbaju besi perak. Kedua prajurit itu sangat tinggi dan besar. Otot-otot mereka menonjol secara berlebihan. Terutama lencana perak di dada kedua penjaga itu. Jelas sekali bahwa kedua penjaga itu adalah prajurit tingkat perak yang tidak boleh dianggap enteng. Di akhir barisan, tiga sosok ramping diam-diam berbaris. Ketiganya adalah Zhuawan dan dua lainnya yang bergegas ke kota suci. Saat ini, mereka tidak terburu-buru memasuki kota suci. Sebaliknya, mereka diam-diam menunggu antrean maju. Pendeta Kyusui telah memberitahu mereka bahwa kota suci bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Hanya pejuang yang kuat atau orang kaya yang memenuhi syarat untuk memasuki kota suci. Jika mereka mencoba memaksa masuk, mereka akan dipukul mundur oleh kekuatan kota suci. Meskipun Zhuawan tidak mengetahui seberapa kuat kekuatan kota suci, dia ingat bahwa mantan penguasa kota suci, Alice, adalah seorang pejuang legendaris dengan kekuatan 1 juta pound. Kekuatannya sebanding dengan alam kaisar tertinggi. Kekuatan yang disebut kota suci ini tidak bisa dianggap enteng, jadi dia menyerah pada gagasan untuk memaksa masuk. Kota suci memang merupakan inti dari seluruh pulau batu pasir. Arus manusia sangat menakutkan. Dibandingkan dengan suku King Sui, perbedaannya seperti perbedaan antara semut dan gajah. Gu Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat arus orang-orang yang menakutkan di sekitar mereka. Zhuawan dan Hu Huying juga mengangguk setuju. Kemakmuran kota suci tidak kalah dengan kota super di prefektur mungkin. Untuk bisa membangun kota megah di pulau tandus seperti pulau batu pasir, klan hilang ini cukup mengesankan. Pakaian aneh Zhuawan dan dua lainnya, serta fisik mereka yang tampak kurus dan lemah, tidak diragukan lagi menjadi fokus orang lain dalam kelompok tersebut. Banyak orang memandang Zhuawan dan dua lainnya dengan tatapan aneh. Tatapan mereka mengandung berbagai macam emosi, seperti keraguan, rasa ingin tahu, rasa jijik, dan lain sebagainya. Kelompok tiga orang Zhuawan tidak mempedulikan sikap orang banyak di sekitarnya. Bagaimanapun, mereka bukanlah penduduk asli pulau batu pasir. Tentu saja, mereka tidak akan peduli dengan pandangan dan sikap orang-orang ini. Anak-anak muda, apakah kalian bertiga berencana memasuki kota suci? Tiba-tiba, suara sederhana dan jujur terdengar dari belakang kelompok Zhuawan. Memalingkan kepala, mereka melihat seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun, dengan tubuh kokoh dan wajah yang agak sederhana dan jujur menatap Zhuawan dan yang lainnya dengan sedikit khawatir. Ya, apakah ada masalah? Zhuawan menganggup tanpa sadar. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ramah, ini pertama kalinya kalian bertiga memasuki kota suci. Anda harus tahu bahwa tidak semua orang memenuhi syarat untuk memasuki kota suci. Anda harus lulus tes kekuatan sebelum Anda memenuhi syarat. Selain itu, persyaratan minimumnya setidaknya 50 ribu jin, yang setara dengan prajurit perunggu tingkat tinggi. Kamu masih terlalu muda, aku khawatir kamu akan kembali dengan kecewa. Zhuawan dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa paman yang sederhana dan jujur di hadapan mereka ini akan benar-benar menasihati mereka. Mungkin paman yang sederhana dan jujur ini melihat bahwa Zhuawan dan yang lainnya masih muda dan tampak terlalu lemah untuk menahan hembusan angin, jadi dia dengan baik hati mengingatkan mereka. Sambil tersenyum tipis, Zhuawan menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih atas pengingatmu, kakak. Namun, ada urusan penting yang harus kita selesaikan saat memasuki kota suci, jadi kali ini kita harus memasuki kota suci. Mengenai uji kekuatan, kami tahu apa yang harus dilakukan. Melihat sikap tegas Zhuawan dan dua orang lainnya, paman yang sederhana dan jujur itu juga tahu bahwa nasihatnya tidak ada gunanya. Dia diam-diam menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa ketika tiba waktunya untuk tes kekuatan, ketiga lelaki kecil ini akan tahu betapa sulitnya itu. He he. Tiga bocah nakal yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi, dengan tangan dan kaki kurusmu, kamu pikir kamu bisa lulus ujian dan memasuki kota suci. Itu hanyalah mimpi belaka. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kota suci adalah halaman belakang rumah Anda, di mana Anda dapat masuk kapanpun Anda mau. Ketika saatnya tiba dan Anda tidak bisa lulus ujian, Anda akan menangis. Suara mengejek yang tajam tiba-tiba terdengar. Berdiri di belakang paman yang sederhana dan jujur itu adalah seorang pria gemuk yang agak tidak sabar. Pria gendut ini bertubuh agak pendek dan memiliki perut buncit. Sekilas, orang dapat mengetahui bahwa dia tidak memiliki kekuatan apapun untuk dibicarakan. Namun, pakaian di tubuhnya sangat mewah. Leher dan tangannya ditutupi perhiasan emas dan permata, membuatnya tampak seperti orang kaya baru. Jelas sekali, pria pendek dan gemuk ini seharusnya adalah seorang saudagar kaya yang memasuki kota suci untuk berbisnis. Pada saat yang sama, di belakang pria pendek dan gemuk itu ada empat pria berotot dengan hormat. Semua pria berotot ini memiliki lencana hijau di tubuh mereka. Jelas sekali, mereka semua adalah prajurit perunggu dengan kekuatan besar. Banyak orang di sekitar memandang pria gendut itu dengan ketakutan. Di Pulau Batu Pasir, beberapa pedagang kaya memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada pejuang biasa. Tentu saja, mereka hanyalah pejuang biasa. Bagaimanapun, para prajurit perunggu adalah orang-orang dari kelas yang relatif lebih rendah di Pulau Batu Pasir. Wajar jika saudagar kaya mempunyai status lebih tinggi dari prajurit perunggu. Namun, jika itu adalah prajurit perak, maka status prajurit perak bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pedagang kaya. Ini karena jumlah prajurit perak terlalu sedikit. Setiap prajurit yang kekuatannya mencapai level perak pada dasarnya adalah seorang jenius dengan bakat luar biasa. Setelah memasuki kota suci, mereka pada dasarnya bisa mendapatkan status dan perlakuan yang sangat tinggi. Di hadapan orang kuat seperti itu, para pedagang kaya hanyalah sebuah lelucon. Oleh karena itu, pria pendek dan gemuk ini hanya sombong di depan para prajurit perunggu. Di depan para prajurit perak, dia lebih hormat dari siapapun. Kamu, Gusin sedikit tidak sabar. Dia memelototi pria pendek dan gemuk itu dan berkata. Kalian bertiga masih belum yakin. Apakah kamu ingin bertarung? Wajah tembem pria pendek dan gendut itu penuh dengan senyuman mengejek sambil berkata lantang dengan cara yang sangat menyebalkan. Menyipitkan matanya, Zuawan meraih Gusin, yang sedikit impulsif, dan berkata dengan acuh tak acuh, itu hanya gonggongan anjing. Tidak perlu terlalu perhitungan. Mendengar ini, Gusin mendapatkan kembali rasionalitasnya. Dia mengangguk sedikit dan mengabaikan saudagar kaya berperut buncit itu. Meskipun Zuawan dan dua orang lainnya tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah, pria pendek dan gemuk itu tidak senang. Ejekan Zuawan barusan telah membuatnya marah. Bagaimanapun, dia adalah orang kaya. Entah itu status atau kekayaannya, dia jauh lebih tinggi dari rata-rata prajurit perunggu. Apalagi dia sudah terbiasa dengan angin dan hujan. Bagaimana dia bisa tahan terhadap ejekan Zuawan? Beraninya kau berbicara omong kosong padaku, Kaisan Kian. Beri aku pelajaran pada ketiga bocah nakal ini. Pria pendek dan gemuk, Kaisan Kian, mendengus dan berkata kepada empat prajurit perunggu di belakangnya. Melihat segala sesuatunya tidak berjalan baik, pria sederhana dan jujur itu segera berdiri di depan Zuawan dan dua lainnya. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, Jadi itu Tuan Kaisan Kian. Anda adalah orang yang murah hati. Kamu tidak perlu terlalu perhitungan dengan ketiga bocah nakal ini. Mereka juga masih muda, jadi mereka berbicara tanpa berpikir. Saya harap Anda tidak menurunkan diri Anda ke level mereka. Apalagi ini adalah pintu masuk kota suci. Aturan melarang perkelahian pribadi. Kaisan Kian menyipitkan matanya. Ia juga melihat bahwa orang yang sederhana dan jujur juga seorang pejuang perunggu. Dia memutar matanya dan berkata, Kamu juga melihat bahwa ketiga orang ini menyinggung perasaanku terlebih dahulu. Jika kamu membiarkan mereka bertiga berlutut di tanah dan meminta maaf kepadaku dengan sungguh-sungguh, aku bisa membiarkan masa lalu berlalu. Bagaimana tentang itu? Mendengar ini, wajah pria sederhana dan jujur itu menjadi kaku. Dia berkata lagi, Tuan Kaisan Kian, bukankah menurut Anda Anda bertindak terlalu jauh? Melangkah terlalu jauh. Huh. Saya sudah sangat berbelas kasihan karena saya tidak mematahkan kaki mereka secara langsung. Sekarang saya hanya ingin mereka berlutut dan meminta maaf. Bagaimana hal itu bisa terjadi terlalu jauh? Karena ketiga bocah nakal ini tidak mau meminta maaf, jangan salahkan aku. Mengatakan ini, Kaisan Kian melambaikan tangannya yang berdaging. Empat prajurit perunggu ganas di belakangnya segera mengepung Zuawan dan dua orang lainnya, serta pria sederhana dan jujur. Zuawan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka si gendut sialan ini berpikiran sempit. Dia sebenarnya ingin memberi mereka pelajaran hanya dengan ucapan sarkastik. Pada saat ini, anggota tim lainnya juga memperhatikan lelucon tersebut. Banyak dari mereka yang mengenali identitas Kaisan Kian dan mulai saling berbisik. Eh, bukankah itu Kaisan Kian? Orang kikir ini datang ke kota suci untuk berbisnis lagi. Sepertinya kita akan menghasilkan banyak uang kali ini. Ketiga pemuda itu sepertinya sedang berkonflik dengan Kaisan Kian. Sungguh sial. Kaisan Kian berpikiran sempit. Dia adalah tipe orang yang akan membalas dendam. Sungguh sial ketiga bocah nakal itu karena telah menyinggung orang seperti itu. Banyak pejuang di sekitar tim tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Mereka tidak berniat untuk melangkah maju untuk membantu. Ajari keempat orang ini pelajaran yang baik. Beritahu mereka bahwa beberapa orang tidak bisa dianggap enteng. Kaisan Kian mencibir. Keempat prajurit perunggu itu segera menerkam pria sederhana dan jujur, Zua Wen dan dua orang lainnya, dengan senyuman garang di wajah mereka. Kalian bertiga, cepat pergi. Orang-orang ini bukanlah orang-orang yang bisa Anda lawan. Saya akan membantu Anda mengulur waktu. Pria sederhana dan jujur ini memiliki hati yang baik. Ketika dia melihat empat prajurit perunggu menerkam mereka, dia buru-buru menginstruksikan Zua Wen dan dua orang lainnya di belakangnya. Hal ini memberi Zua Wen kesan yang baik tentang dirinya. Saudara laki-laki, terima kasih atas kebaikan Anda. Namun, kita akan menangani empat kentang goreng kecil ini. Zua Wen tersenyum. Gusin dan Hu Huying, yang berada di sampingnya, menginjakan kaki mereka ke tanah. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi bayangan yang tak terlihat. Bang-bang-bang-bang. Empat suara tinju yang mengenai daging tiba-tiba terdengar. Segera, empat prajurit perunggu yang menerkam mereka tiba-tiba membeku di udara. Senyuman ganas di wajah mereka juga membeku saat ini. Of! Darah segar muncrat dari mulut mereka seperti keran yang tidak dinyalakan dengan benar. Kemudian, keempat prajurit perunggu itu terjatuh ke tanah seperti anjing mati, tubuh mereka bergerak-gerak tanpa henti. Tiga ratus delapan puluh empat. Mendesis. Terengah-engah terdengar tiba-tiba, dan kerumunan di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Meskipun keempat bawahan kaisankian hanyalah prajurit peringkat perunggu, kekuatan mereka bisa mencapai sepuluh hingga dua puluh ribu paun. Jika mereka berempat bekerja sama, mereka mungkin bisa bertarung melawan prajurit peringkat perunggu. Tapi sekarang, dalam sekejap mata, keempat prajurit perunggu itu semuanya dikalahkan tanpa perlawanan apapun. Mereka yang bisa memiliki kekuatan seperti itu setidaknya adalah prajurit perunggu tingkat tinggi, dan kekuatan mereka bisa mencapai tujuh puluh hingga delapan puluh ribu paun. Apakah aku melihat sesuatu? Kempat prajurit perunggu ditangani dengan begitu bersih dan rapi, dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kedua pemuda ini terlalu menakutkan. Mereka terlihat sangat kurus, namun kekuatan mereka sangat kuat. Kempat prajurit perunggu dikalahkan dalam sekejap mata. Tiba-tiba terjadi keributan. Segera, keributan terjadi di sekitarnya. Celepuk. Kaki kaisankian gemetar dan dia jatuh ke tanah. Bibirnya bergetar ketika dia melihat ke arah gusin dan hu huying, dan berkata, Kamu. Apa yang kamu inginkan? Izinkan saya memberitahu Anda, saya, kaisankian, mengenal banyak orang di kota suci. Jika Anda berani main-main, Anda harus menanggung akibatnya. Hati kaisankian sudah dipenuhi rasa takut. Dia tidak menyangka gusin dan hu huying, yang terlihat begitu kurus dan lemah, ternyata menjadi begitu kuat. Hanya dalam beberapa gerakan, mereka telah mengalahkan keempat bawahannya. Jaga anjingmu. Jika kamu memprovokasi kami lagi, aku tidak tahu harus berbuat apa. Gusin berkata dengan dingin sambil melirik kaisankian, yang sangat ketakutan. Kemudian, dia kembali ke sisi Zuawun. Kaisankian sangat lemah sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Ya, ya, Anda benar, saya akan merawat anjing saya. Kaisankian memang seorang pengusaha. Kecepatan dia mengubah sikapnya membuat orang-orang di sekitarnya terdiam. Namun, Zuawun dan dua lainnya tidak menyadari kebencian di mata kaisankian. Dia berpikir dalam hati, bocah sialan, aku akan berurusan denganmu setelah kita memasuki kota suci. Pada saat ini, paman yang sederhana dan jujur sudah tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zuawun dan dua orang lainnya, yang dianggap lemah dan tidak berdaya, sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Lagipula, untuk bisa langsung menangani empat prajurit perunggu level rendah, kekuatan mereka setidaknya berada di level perunggu level tinggi. Ia benar-benar tidak menyangka ketiga pemuda ini akan lebih kuat darinya di usia semuda itu. Tampaknya kekhawatirannya barusan sama sekali tidak diperlukan. Dia berpikir dengan mencela diri sendiri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dengan lembut. Zuawun juga melihat ekspresi mencela diri sendiri di wajah paman yang jujur itu. Zuawun memiliki kesan yang baik terhadap paman yang berhati hangat ini. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan botol porselen putih dari tas kiankunnya dan menyerahkannya kepada paman yang jujur. Saudara laki-laki, terima kasih banyak telah membantu kami sekarang. Sebotol ramuan ini akan membantu Anda memperkuat tubuh Anda dan memiliki efek yang sangat signifikan dalam meningkatkan kekuatan Anda. Jadi, anggap ini sebagai hadiah atas bantuan Anda. Zuawun berkata sambil tersenyum. Awalnya, paman yang jujur tidak mau menerima botol porselen Zuawun. Lagipula, dia tidak membantu sama sekali. Namun, ketika dia mendengar ramuan dalam botol porselen dapat meningkatkan kekuatannya, matanya tiba-tiba memancarkan secercah cahaya. Para prajurit suku vestigial fokus melatih tubuh mereka dan meningkatkan kekuatan mereka. Obat mujarab yang dapat meningkatkan kekuatan mereka sangatlah berharga dan menggoda bagi para pejuang. Terima kasih, adik kecil. Aku, Hou Ming, berhutang budi padamu. Paman yang jujur mengambil botol porselen di tangan Zuawun dengan tangan gemetar dan berkata dengan penuh terima kasih. Zuawun melambaikan tangannya. Obat mujarab dalam botol porselen disebut ramuan kesehatan. Itu adalah ramuan tingkat sangat rendah. Ketika Zuawun baru saja menyeberang, dia mengandalkan ramuan kesehatan untuk melatih tubuhnya dan memperkuat tubuhnya. Namun, seiring dengan meningkatnya kekuatannya, ramuan ini menjadi semakin tidak berguna. Saat ini, dia tidak merasa sakit hati untuk mengeluarkannya. Setelah gangguan kecil tadi, tim masih berjalan tertib. Anggota tim lainnya akhirnya berhenti meremehkan Zuowun dan dua lainnya. Lagi pula, jika Zuowun dan dua lainnya mampu mengalahkan empat rajurit perunggu tingkat rendah dengan mudah, jelas bahwa Zuowun dan dua lainnya tidak lemah. Setidaknya mereka adalah eksistensi perunggu tingkat tinggi. Melihat tatapan menakjubkan dari sekeliling, Zuowun hanya mengangkat bahu. Tampaknya prinsip yang kuat dihormati dapat diterapkan dimanapun. Setelah sekitar setengah jam, kelompok Zuowun pada dasarnya berada di depan tim. Kali ini, giliran seorang pria muda dan bertenaga di depan Zuowun untuk menguji kekuatannya. Kamu meninju monumen suci itu. Jika waktunya tiba, monumen suci itu akan menganalisis kekuatan di tubuhmu. Izinkan aku memperingatkanmu. Hanya ketika kekuatan lebih dari 50 ribu jin kamu memenuhi syarat untuk memasuki kota suci. Jangan cobalah memancing di perairan yang bermasalah. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Dua prajurit peringkat perak yang menjaga gerbang kota sangat tinggi, setidaknya setinggi 2 meter. Mereka memandang pemuda di depan mereka dengan merendahkan dan berkata dengan suara acuh-ta'acuh. Pemuda itu menanggapi dengan patuh dan buru-buru berjalan menuju monumen suci besar di sisi gerbang kota. Monumen suci ini berukuran 10 kaki. Di permukaan monumen suci, ada cahaya kemasan samar. Sekilas terlihat cukup mempesona. Melihat penampakan monumen suci itu, Zuowun mengangkat alisnya. Pasalnya, ia menyadari bahwa monumen suci tersebut sebenarnya sangat mirip dengan monumen penyegelan di kawasan tertutup suku Kingsui. Menurut pendeta Kiyusui, monumen pemetrayan di area tertutup suku Kingsui dibuat oleh orang suci kota suci. Tampaknya monumen suci yang digunakan untuk memuji kekuatan juga diciptakan oleh orang suci kota suci. Tablet batu ini diukir dengan banyak formasi rumit, membuatnya tampak sangat misterius dan kuno. Memikirkan hal ini, Zuowun sangat ingin tahu tentang orang suci. Ia ternyata mampu menciptakan monumen batu yang begitu unik. Selain itu, Zuowun dapat merasakan bahwa monumen batu ini bergantung pada formasi untuk beroperasi. Tampaknya orang suci itu memang pemimpin tertinggi dari semua pendeta di Pulau Batu Pasir. Pencapaiannya dalam formasi sangat luar biasa. Pemuda kekar itu perlahan berjalan di depan Tugu Suci. Tatapannya sangat serius. Tak lama kemudian, dia berteriak keras dan melangkah maju. Tinju kanannya membawa angin kencang saat menghantam monumen suci di depannya dengan keras. Ledakan Angin kencang akibat pukulan tersebut tiba-tiba bertiup ke Tugu Suci tersebut. Namun, yang mengejutkan semua orang, pukulan kuat pemuda itu tidak meninggalkan satu bekas pun di monumen suci tersebut. Deng-deng-deng Kekuatan dahsyat itu segera menyebabkan pemuda itu mundur terus-menerus. Setelah mundur lebih dari sepuluh langkah, dia akhirnya menstabilkan tubuhnya. Ci Pada saat yang sama, cahaya kemasan memancar dari atas monumen suci, menampakkan tiga kata emas. Kekuatan 60 ribu jin Lulus Masuki kota suci Penjaga itu menatap pemuda itu dengan heran. Ia tidak menyangka pemuda ini mampu mencapai kekuatan 60 ribu jin di usia semuda itu. Jelas, bakatnya tidak buruk. Mendengar ini, wajah pemuda itu langsung menampakkan sedikit kegembiraan. Dia dengan hormat membungku kepada penjaga dan memasuki kota di bawah tatapan iri banyak orang. Meskipun jumlah orang yang datang ke kota suci setiap hari sangatlah besar, jumlah orang yang benar-benar memenuhi syarat untuk memasuki kota suci masih sangat kecil. Mereka yang tidak memenuhi syarat akan tinggal di luar kota suci dan menunggu ujian harian untuk memasuki kota. Ini juga alasan mengapa ada begitu banyak orang yang mengantri setiap hari. Berikutnya Suara penjaga itu terdengar lagi. Kali ini, giliran Zuawen dan dua lainnya. Aku pergi dulu. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Hu Huying memimpin dan berjalan menuju monumen suci. Penjaga itu memandang sosok kurus Hu Huying dengan heran. Dia tidak menyangka pemuda kurus seperti itu benar-benar ingin menguji kekuatannya. Bukankah ini meminta penghinaan? Namun, ketika Hu Huying keluar, mata banyak orang yang mengantri berbinar. Mereka mengenali sosok kurus Hu Huying ini. Bukankah dia salah satu orang yang berkonflik dengan empat bawahan Kai Sanwan? Mereka ingat dengan jelas bahwa Hu Huying mengalahkan empat prajurit perunggu Kai Sanwan dengan cara yang sangat lugas. Jelas, orang ini akan mendapatkan hasil yang bagus dalam tes kekuatan. Kai Sanwan, yang berdiri di barisan, juga menatap sosok Hu Huying tanpa berkedip. Dia ingin melihat sejauh mana kekuatan anak ini. Hanya setelah dia memahami kekuatan ketiga bocah nakal ini, barulah dia bisa memikirkan cara menghadapi mereka di kota suci. Wajah Hu Huying tenang. Dia mengepalkan kelima jarinya lalu dengan santai meninju monumen suci itu. Suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Segera, Hu Huying diam-diam mundur beberapa langkah dan melihat ke puncak monumen suci. Qi. Tablet suci menampilkan hasilnya dengan cara yang sama. Namun, ketika hasilnya akhirnya muncul di depan mata semua orang, semua orang tercengang. Bahkan para penjaga di gerbang kota tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ketika dia sadar kembali, tatapan yang dia gunakan untuk melihat Hu Huying telah berubah. Kekuatan 300 ribu jin, lulus. Setelah penjaga melaporkan hasilnya dengan suara kering, terjadi keributan di antara kerumunan. Mereka tidak menyangka kekuatan Hu Huying diukur menjadi 300 ribu jin. Ini sudah menjadi level prajurit peringkat perak. Seorang prajurit dengan level ini adalah eksistensi dengan otoritas tinggi di kota suci. Saya tidak percaya pemuda ini, yang terlihat begitu muda dan lemah, sebenarnya memiliki kekuatan 150 ribu pound. Kekuatan anak ini pasti sebanding dengan prajurit tingkat perak. Ya, setelah anak ini memasuki kota suci, dia pasti akan mengalami kemajuan pesat. Suara diskusi terdengar, semua orang menatap sosok Hu Huying dengan mata penuh semangat. Adik, hasil tesmu luar biasa. Sekarang kamu bisa memasuki kota suci. Dengan kekuatan Anda, jika Anda berlindung kepada Lord Atos, saya khawatir Anda akan segera ditempatkan pada posisi penting. Penjaga itu, yang memiliki wajah tegang, tersenyum untuk pertama kalinya dan mengingatkan Hu Huying dengan antusias. Bagaimanapun, kekuatan pemuda di depannya lebih tinggi darinya. Dia tidak berani lalai. Tanpa diduga, Hu Huying menggelengkan kepalanya dan berkata, saya akan menunggu di sini. Kedua teman saya juga perlu mengikuti tes. Jika sudah selesai, belum terlambat bagi kami bertiga untuk berangkat bersama. Mendengar ini, penjaga itu tercengang. Dia tidak menyangka pemuda sekuat itu di depannya memiliki teman. Untuk menjadi temannya, kekuatan mereka harus sama. Jelas sekali, teman-temannya juga berada di level prajurit tingkat perak. 385. Tablet suci yang rusak. Karena Hu Huying tidak mau masuk sekarang, penjaga itu tidak punya pilihan selain berteriak lagi, selanjutnya. Setelah itu, Gu Xin keluar dari grup dan berdiri di depan tablet suci. Penjaga itu menatap Gu Xin. Dia tahu bahwa pemuda kurus ini harus menjadi teman Hu Huying. Anggota kelompok lainnya juga memusatkan perhatian mereka pada Gu Xin. Mereka tahu bahwa pemuda di depan mereka mungkin adalah prajurit perak, tetapi mereka tidak tahu seberapa kuat kekuatannya. Gu Xin diam-diam menyalurkan kekuatan Yuan ke dalam tubuhnya dan melontarkan pukulan. Sebuah ledakan yang memekatkan telinga tiba-tiba terdengar, dan tinju besarnya menghantam tablet suci dengan keras. Ledakan. Tablet suci yang seperti akar tiba-tiba bergetar hebat. Ketika Gu Xin menarik kembali tinjunya, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa cetakan kepalan tangan setebal beberapa inci telah muncul di permukaan tablet suci. Dia benar-benar meninggalkan bekas di tablet suci. Kekuatan orang ini bahkan lebih kuat dari orang yang tadi. Melihat cetakan kepalan tangan pada tablet suci, pupil penjaga itu menyusut saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan takjub. Anggota kelompok lainnya juga menjadi gelisah. Dari penampilan Gu Xin, terlihat jelas bahwa kekuatannya bahkan lebih kuat dari Hu Ying. Semua orang tidak bisa tidak tergerak. Pada saat yang sama, sederet kata emas muncul di atas tablet suci. Ketika penjaga melihat hasil yang ditampilkan dalam kata-kata emas, bibirnya bergetar ketika dia berkata, Kekuatan 400 ribu jin, lewati. Hua. Terjadi keributan di sekitar. Mata semua orang melotot saat menatap kata-kata emas di monumen suci. Mereka tidak menyangka pemuda ini lebih ganas dari Hu Ying. Kekuatannya telah mencapai 400 ribu jin. Kekuatan seperti itu bisa dianggap sebagai ahli tertinggi di kota suci. Keduanya berasal dari suku mana. Dia terlihat berusia sekitar 20 tahun, dan tubuhnya juga tidak terlalu kuat. Namun, dia sebenarnya dapat memiliki kekuatan 300 ribu jin dan 400 ribu jin. Dengan kekuatan seperti itu, dia adalah ahli yang sangat dihormati di kota suci. Aku tidak menyangka akan ada dua prajurit tingkat perak dalam ujian ini. Benar-benar membuka mata. Kek 30 ribu, yang berdiri di tengah-tengah kelompok, langsung memucat. Dia tidak menyangka bahwa Gusin dan Hu Ying keduanya adalah prajurit peringkat perak. Selain itu, mereka adalah puncak dari prajurit peringkat perak. Di seluruh kota suci, hanya penguasa kota suci yang telah mencapai 500 ribu titik energi dan menjadi satu-satunya prajurit emas. Oleh karena itu, di kota suci, status prajurit perak jauh lebih tinggi dibandingkan prajurit lainnya. Bahkan jika itu adalah prajurit perak tingkat rendah, ia masih tidak bisa dibandingkan dengan pedagang kaya dan prajurit perunggu lainnya. Kai Sang Kian mengira Zhuowen dan dua lainnya hanyalah prajurit perunggu tingkat tinggi. Dengan koneksi dan kekayaan Kai Sang Kian, dia punya banyak cara untuk membuat Zhuowen dan dua lainnya menghilang dari kota suci tanpa ada yang mengetahuinya. Namun, sekarang dua dari tiga Zhuowen dan dua lainnya adalah prajurit peringkat perak, dan mereka bahkan adalah prajurit perak tingkat lanjut. Dia tidak mampu menyinggung perasaan orang-orang seperti itu. Memikirkan kekuatan Gu Xin dan Hu Hu Ying, Kai 30 ribu akhirnya merasakan ketakutan di hatinya. Dia diam-diam mengeluh, saya tidak mampu menyinggung ketiga orang ini. Saya tidak mampu menyinggung prajurit peringkat perak. Ketika saya memasuki kota suci, saya harus menghindari mereka. Melihat kata 400 ribu jin di Monumen Suci, penjaga itu sedikit mati rasa. Meskipun dia dapat menebak bahwa kekuatan rekan Hu Hu Ying tidak buruk, dia tidak menyangka bahwa kekuatannya lebih dari 100 ribu jin lebih kuat dari Hu Hu Ying. Ini benar-benar di luar dugaannya. Melihat kembali hasil Tugu Suci, pandangan penjaga tertuju pada seorang pemuda berambut hitam yang tampak berusia sekitar 18 tahun di depan rombongan. Dia tahu bahwa pemuda ini seharusnya menjadi pendamping kedua orang tadi. Pemuda ini yang termuda. Aku khawatir kekuatannya paling lemah di antara ketiganya. Mungkin dia bisa mencapai 200 ribu jin. Penjaga itu bergumam pada dirinya sendiri. Setelah menyaksikan penampilan Gu Xin dan Hu Hu Ying yang tidak normal, penjaga itu tentu saja tidak akan meremehkan Zhu Wen yang termuda. Mengingat Zhu Wen adalah yang termuda, dia memberinya penilaian tinggi sebesar 200 ribu jin. Orang harus tahu bahwa jika seorang anak berusia 18 tahun dapat mencapai kekuatan 200 ribu jin, dia akan dianggap jenius. Tentu saja, penjaga itu tidak menyangka bahwa kekuatan Zhu Wen akan melampaui kedua pemuda tadi. Bagaimanapun, Zhu Wen masih terlalu muda. Menurut pendapat penjaga, pada dasarnya mustahil bagi pemuda seperti itu untuk mencapai 3 hingga 400 ribu jin. Pada saat ini, setiap gerakan Zhu Wen menarik perhatian orang lain dalam kelompok di belakangnya. Mereka semua ingin melihat hasil pemuda yang keluar terakhir di antara ketiga orang itu. Tentu saja, kebanyakan orang memiliki pemikiran yang sama dengan penjaga tersebut. Mereka percaya bahwa hasil Zhu Wen pasti tidak lebih baik dari Gu Xin dan Hu Hu Ying. Meskipun ada banyak orang yang memusatkan perhatiannya pada Zhu Wen, mereka tidak begitu bersemangat seperti Gu Xin dan Hu Hu Ying. Bagaimanapun, Zhu Wen masih terlalu muda. Tidak peduli betapa hebatnya bakatnya, kecil kemungkinan kekuatannya melebihi 300 ribu jin di usia semuda itu. Setelah namanya diumumkan, Zhu Wen dengan tenang berjalan ke depan Prasasti Suci. Setelah mendekati Prasasti Suci, Zhu Wen dapat merasakan fluktuasi aneh yang menyelimuti sekitar Prasasti Suci. Jelas sekali, fluktuasi ini disuntikkan oleh orang suci ketika dia menyempurnakan Prasasti Suci. Prasasti Suci ini memungkinkanku menguji kekuatan tubuhku. Aku ingin tahu tingkat kekuatan fisikku yang akan dicapai setelah dua hari menempa batu geokristal. Dengan pemikiran ini, Zhu Wen mengepalkan kelima jarinya dan tiba-tiba meninju. Sebuah kekuatan besar membentuk ruang hampa di sekitar tubuh Zhu Wen. Arus udara transparan yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tangan Zhu Wen dan berubah menjadi siklon spiral. Ledakan. Pukulan itu mendarat di Prasasti Suci. Segera, gelombang udara berbentuk cincin yang sangat kuat menyapu ke segala arah dengan Zhu Wen sebagai pusatnya. Banyak prajurit yang dekat dengan Prasasti Suci terpaksa mundur karena pengaruh gelombang udara ini. Bahkan ada yang terjatuh ke tanah dalam kondisi menyedihkan. Bahkan penjaga yang merupakan prajurit perak pun terkejut. Dia menutupi wajahnya dengan tangannya dan terus mundur. Dia hanya menstabilkan tubuhnya setelah mundur lebih dari sepuluh langkah. Kekuatan orang ini. Setelah menstabilkan tubuhnya, penjaga itu segera melihat ke arah Zhu Wen di kejauhan. Segera, pupil matanya menyusut hingga seukuran jarum. Mulutnya terbuka lebar tak terkendali, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Ini karena dia melihat permukaan Prasasti Suci yang sekeras besi itu perlahan menunjukkan bekas retakan. Apalagi retakan ini terus menyebar ke segala arah, seperti pembuluh darah tubuh manusia. Retakan. Suara retakan yang tajam tiba-tiba terdengar. Segera, Prasasti Suci, yang tingginya sepuluh kaki, hancur sedikit demi sedikit dan berubah menjadi bubuk dalam jumlah tak terbatas yang melayang di udara. Pada saat ini, gerbang kota menjadi sunyi senyap yang sangat aneh. Entah itu para penjaga yang berdiri di gerbang kota atau banyak prajurit di barisan, mereka semua tercengang saat menatap Prasasti Suci yang telah berubah menjadi bubuk. Untuk waktu yang lama, mereka tidak dapat mengeluarkan suara. Eh. Melihat Prasasti Suci yang hancur oleh pukulannya, wajah Zhuawan tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa malu. Di saat yang sama, ada sedikit kegembiraan di hatinya. Dia tidak menyangka efek pemurnian batu giyok kristal akan begitu bagus. Hanya dalam dua hari, kekuatan tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Menurut perkiraannya, kekuatan tubuh fisiknya saja mungkin sekitar 500 ribu pound. Jika dia langsung menggunakan yuan power, kekuatannya akan lebih besar. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa hanya dengan mencapai puncak tingkat ke-6 dari teknik tempering tubuh batu giyok, kekuatan fisik saya akan mencapai standar prajurit emas. Jika saya dapat sepenuhnya mengembangkan teknik tempering tubuh batu giyok ke tingkat ke-7, saya khawatir kekuatan fisik saya akan mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Kemungkinan besar saya tidak akan lebih lemah dari seorang pejuang legendaris. Merasakan kekuatan yang melimpah di tubuhnya, Zhuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir dengan gembira. Kamu, benar-benar menghancurkan prasasti suci. Keheningan aneh di gerbang kota akhirnya dipecahkan oleh penjaga. Saat ini, suara penjaga itu sangat serak. Tatapan dia memandang Zhuawan menjadi sangat rumit. Tidak peduli apa, dia tidak menyangka bahwa prasasti suci, yang khusus digunakan untuk menguji kekuatan fisik seseorang, akan dihancurkan oleh seseorang. Apalagi hari ini sebenarnya telah muncul di hadapannya. Ini terlalu sulit dipercaya. Bagaimana pemuda ini melakukannya? Dia benar-benar menghancurkan prasasti suci secara langsung. Ya Tuhan, kekuatan macam apa yang dimiliki pemuda ini? Bahkan Saints Telepon dihancurkan olehnya. Ini sungguh tidak terbayangkan. Aku harus menggosok mataku untuk melihat apakah aku sedang berhalusinasi. Dalam sekejap, seluruh gerbang kota menjadi diskusi yang sangat hirup-pikuk. Upil mata semua orang mengerut saat mereka menatap Zhuawan dan prasasti suci yang telah berubah menjadi bubuk di sampingnya. Zhuawan menggaru kepalanya sedikit dengan canggung dan berkata kepada penjaga dengan nada meminta maaf, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghancurkan prasasti suci ini, kan? Mendengar ini, sudut mulut penjaga itu bergerak-gerak. Meskipun dia sangat ingin memarahi pemuda di depannya ini, dia tidak berani melakukannya. Pasalnya, kekuatan fisik pemuda ini mungkin bisa mencapai level 250 ribu pound. Ini karena prajurit perak tidak bisa menghancurkan prasasti suci dengan satu pukulan. Hanya prajurit emas yang mampu melakukan hal ini. Dia tidak berani menyinggung keberadaan seperti itu. Dari mana datangnya pemuda ini? Untuk dapat menghancurkan prasasti suci dengan satu pukulan, kekuatan fisiknya setidaknya bisa mencapai 250 ribu pound. Kekuatannya cukup untuk menduduki peringkat prajurit emas. Berpikir pahit di dalam hatinya, penjaga itu buru-buru tersenyum penuh hormat dan berkata, tentu saja tidak apa-apa. Bagaimana prasasti suci ini bisa dibandingkan dengan Tuhan? Kekuatan fisik Anda telah mencapai standar. Anda pasti bisa langsung masuk ke kota suci. Melihat senyum yang dipaksakan di wajah penjaga itu, Zhuawan merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Namun, dia tahu bahwa karena dia telah menghancurkan prasasti suci, mustahil baginya untuk mengambil yang lain. Oleh karena itu, dia mengangguk sedikit dan langsung memimpin Gu Xin dan Hu Huying ke gerbang kota. Pak, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Prasasti suci telah dihancurkan oleh Tuhan itu. Bagaimana kita akan mengujinya? Seorang pria yang berdiri di belakang penjaga bertanya sambil tersenyum pahit. Mendesah, Anda harus segera pergi ke kuil Partenon dan memberitahu orang suci tentang masalah ini. Orang suci harus memiliki prasasti suci ekstra. Dia bisa mengambil yang lain. Namun, kekuatan pemuda itu sudah pasti mencapai level prajurit emas. Ketika Anda kembali, Anda juga harus memberitahu orang suci. Penjaga itu segera menenangkan diri dan berkata kepada pria di belakangnya. 386. Kota Sembilan Naga Di dalam kota suci, ada banyak sekali orang. Sekilas, tempat itu penuh sesak dengan orang. Tingkat kemakmurannya hampir tidak kalah dengan Broken Rock City. Suara mendesing. Begitu mereka memasuki kota suci, lencana di pinggang Zwa Wen menyala. Tim dari Kota Sembilan Naga dan Kota Alam Semesta Guntur memang berada di kota suci. Kedua tim ini tidak boleh dianggap remeh. Sebaiknya kita bertiga berhati-hati, kata Zwa Wen kepada Gusin dan Hu Huying di belakangnya. Gusin dan Hu Huying menganggup dengan hati-hati dan mengikuti di belakang Zwa Wen. Di jalan lebar di sisi barat kota suci, sekelompok orang yang mengenakan jubah hitam mewah perlahan berjalan di jalan. Pemimpin mereka memiliki rambut coklat keriting dan tatapan setajam serigala liar. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Pemuda berambut coklat ini adalah kapten kelompok dari Kota Sembilan Naga, Fenglong. Dia adalah seorang ahli yang dapat menerobos ke alam kaisar tertinggi kapan saja. Hem. Fenglong, yang sedang berjalan santai di depan tim, tiba-tiba mengerutkan kening dan berhenti. Dia melirik lencana di pinggangnya dan melihat lencana itu berkedip dengan cepat. Feng, panjang, kenapa kamu tiba-tiba berhenti? Seorang wanita anggun berpakaian merah berdiri di belakang Fenglong bertanya dengan cemberut. Wanita berpakaian merah adalah salah satu dari tiga ahli rilem kaisar tertinggi dalam tim dari Kota Sembilan Naga. Dia cukup kuat. Sepertinya tim lain telah memasuki Kota Suci. He he, mereka jelas tahu bahwa tim dari Kota Sembilan Naga dan Kota Alam Semesta Guntur ada di Kota Suci, namun mereka masih berani masuk. Sepertinya tim ini cukup berani. Fenglong berkata sambil tersenyum. Mereka memang cukup berani. Kenapa kita tidak menyingkirkan tim itu? Wanita berpakaian merah itu juga melihat lencana bersinar di tangan Fenglong. Mata indahnya bergerak saat dia berkata sambil tersenyum. Tidak dibutuhkan. Mereka hanyalah badut. Lawan utama kita kali ini tetaplah Thunder University. Dan setelah sekian hari melakukan penyelidikan, akhirnya kami tahu cara mendapatkan Pulau Batu Pasir ini. Ayo kita pergi ke Kuil Partenon dulu dan minta pada orang suci di kuil itu untuk membukakan persidangan untuk kita, kata Fenglong sambil menggelengkan kepalanya. Itu benar. Namun, bagaimana jika Holy Maiden tidak setuju? Wanita berpakaian merah itu menganggup dan bertanya dengan cemas. Kudengar gadis suci kota suci itu sangat baik hati. Kita hanya perlu dengan santai membunuh beberapa anggota klan brevet yang kuat di hadapan gadis suci. Aku khawatir gadis suci harus menyetujuinya meskipun dia tidak menyetujuinya. Tidak mau. Mata Fenglong menunjukkan sedikit rasa dingin saat dia tersenyum. Meskipun Lunantian telah menyatakan sebelumnya bahwa tidak ada orang yang selamat dari zaman kuno yang akan dibantai secara sembarangan di menara, Lunantian tidak akan terlalu peduli untuk membunuh beberapa orang yang selamat dari zaman kuno. Ayo pergi. Jangan biarkan Thunder University mengalahkan kita. Mengatakan ini, Fenglong memimpin tim ke Kuil Partenon. Saat ini, di lantai atas Kuil Partenon, Saintes Elise yang berambut pirang mengerutkan kening. Entah kenapa, dia merasa tidak nyaman hari ini. Nyonya Elise, apa yang sangat mengganggumu? Biarkan Kyus Hui mendengarnya. Mungkin Kyus Hui bisa berbagi beban Anda. Di aula, seorang wanita muda dengan sosok anggun berdiri di belakang Elise. Ketika dia melihat yang terakhir mengerutkan kening, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan cemas. Jika Zuawan dan dua orang lainnya ada di sini, mereka akan dapat mengenali wanita muda ini sebagai pendeta Kyus Hui yang telah berpisah dari mereka belum lama ini. Saya tidak tahu kenapa. Baru-baru ini, aku merasa sedikit tidak nyaman, seolah-olah ada bahaya yang mendekati kota suci. Elise berkata sambil tersenyum masam. Mendengar ini, pendeta Kyus Hui menundukkan kepalanya dan merenung. Orang suci adalah orang dengan pencapaian tertinggi dalam dao formasi di Pulau Batu Pasir. Firasatnya sangat akurat. Karena orang suci berkata demikian, mungkin ada bencana yang benar-benar menimpa kota suci. Dong. Tiba-tiba, seorang prajurit lapis baja bergegas ke aula dan berlutut di depan orang suci dengan satu lutut, nyonya orang suci, apakah ada monumen suci di kuil? Monumen suci, mengapa kamu menanyakan hal ini? Apakah ada masalah dengan tugu suci di gerbang kota? Elise mengerutkan kening dan menatap prajurit di bawah. Memang ada masalah. Prasasti suci itu telah dihancurkan berkeping-keping oleh seorang pemuda dengan satu pukulan. Prajurit itu menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan hati-hati. Apa, itu dihancurkan oleh seseorang, Elise, yang awalnya gelisah, gemetar saat mendengar berita ini. Dia tidak bisa menahan tangisnya tanpa sadar. Bahkan pendeta Kiyusui, yang berdiri di sisi aula, matanya yang indah sedikit melotot ketika dia mendengar berita ini. Ada sedikit keterkejutan di kedalaman matanya. Monumen suci secara pribadi disempurnakan oleh orang suci. Kekerasannya hampir tidak bisa dihancurkan. Bahkan seorang pejuang di puncak level perak tidak dapat menghancurkan monumen suci. Mungkin hanya penguasa kota suci, Atos, yang memiliki kekuatan seperti itu. Namun, sosok Zuawan segera muncul di benak pendeta Kiyusui. Sosok dirinya yang membunuh makhluk jahat itu tertanam dalam di benaknya dan tidak bisa dihapus untuk waktu yang lama. Mungkinkah Zuawan dan kedua temannya, Pastor Kiyusui tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan. Untuk menghancurkan monumen suci, seseorang setidaknya harus memiliki kekuatan prajurit emas. Di seluruh pulau batu pasir, hanya penguasa kota suci, Atos, yang memiliki kekuatan seperti itu. Mungkinkah selain penguasa kota suci, ada orang lain yang telah mencapai level prajurit emas? Elise mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Orang yang memecahkan Tugu Suci adalah seorang pemuda yang baru berusia sekitar 18 tahun. Pemuda itu terlihat agak lemah, namun tidak ada yang menyangka bahwa tubuhnya sebenarnya mengandung kekuatan yang begitu kuat. Apalagi pemuda itu punya dua orang sahabat. Teman-temannya juga cukup kuat, memiliki kekuatan seorang prajurit perak tingkat lanjut. Saya tidak tahu dari mana mereka berasal. Mendengar hal tersebut, pendeta Kyusui semakin yakin bahwa pemuda yang merusak monumen suci adalah Zouan. Dia tidak ragu bahwa Zouan memiliki kekuatan seorang prajurit emas. Selain itu, Zouan dan teman-temannya juga berada dalam kelompok yang terdiri dari tiga orang. Elise menghela nafas dan berkata, masih ada satu monumen suci yang tersisa di kuil. Pergi ke ruang formasi sihir di lantai pertama kuil dan ambillah. Ini adalah kunci menuju ruang formasi sihir. Saat dia berbicara, Elise mengeluarkan kunci emas dan menyerahkannya kepada prajurit yang melapor. Terima kasih, orang suci. Setelah menerima kunci, prajurit itu mengangguk sedikit, membungkuk, dan meninggalkan Aula. Ketika hanya Elise dan Pryas Kyusui yang tersisa di Aula, mata inda Pryas Kyusui sedikit bersinar. Akhirnya, dia berkata dengan penuh hormat, Saintes, pemuda yang memecahkan monumen suci itu adalah Zuawan yang kuceritakan padamu. Di seluruh pulau batu pasir, hanya dia yang memiliki kekuatan seorang prajurit emas. Mendengar kata-kata pendeta Kyusui, Elise berkata dengan terkejut, Zuawan yang membunuh makhluk jahat itu. Itu dia. Mampu membunuh makhluk jahat itu sudah membuktikan bahwa Zuawan memiliki kekuatan seperti itu. Terlebih lagi, saya yakin Zuawan bahkan lebih kuat dari penguasa kota suci, Tuan Atos. Lagi pula, Tuan Atos tidak memiliki kekuatan untuk itu. Bunuh makhluk jahat itu, pendeta Kyusui sedikit mengangguk. Mendengar evaluasi Pryas Kyusui, sedikit keterkejutan muncul di mata inda Elise. Dia agak penasaran dengan pemuda Zuawan yang disebutkan oleh pendeta Kyusui. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, ledakan yang sangat dahsyat datang dari bawah kuil Partenon. Segera setelah itu, seluruh kuil Partenon bergetar hebat. Elise dan Pryas Kyusui diaulah kehilangan keseimbangan karena getaran dan hampir terjatuh. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kuil tiba-tiba bergetar? Wajah cantik Elise sedikit berubah. Saintes, ini tidak bagus. Seseorang sedang menyerang kuil. Dua pelayan yang panik dengan cepat berlari masuk dari luar aola dan berteriak keras. Apa, seseorang sebenarnya berani menyerang kuil? Bagaimana ini mungkin? Wajah Elise berubah drastis saat mendengar ini. Kuil Partenon adalah inti dari kota suci. Itu juga merupakan tanah suci bagi suku hilang yang tak terhitung jumlahnya. Selama ribuan tahun, tidak ada yang pernah menyerang kuil tersebut. Namun hal itu masih terjadi hingga saat ini. Elise dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan bertanya kepada pelayan di depannya, apakah kamu melihat siapa yang menyerang kuil? Itu adalah sekelompok orang berbaju hitam. Jumlah mereka hanya delapan, tetapi masing-masing dari mereka memiliki energi yang sangat besar. Saya khawatir ada beberapa prajurit emas di antara mereka. Saat ini, sekelompok pria berjubah hitam dengan ceroboh menyerang formasi susunan di luar kuil suci. Saintes, Anda harus segera memasuki jalan rahasia dan meninggalkan kuil. Orang-orang itu mungkin menyerang kuil untukmu, kata kedua pelayan itu dengan ketakutan. Apa, beberapa prajurit emas? Bagaimana mungkin, sejak kapan pulau batu pasir kita memiliki begitu banyak pejuang emas? Di mana penguasa kota suci, Atos? Mengapa Atos belum muncul saat ada yang menyerang kuil? Wajah Alice menjadi pucat saat dia buru-buru bertanya tentang situasi Atos. Kedua pelayan itu menggelengkan kepala karena bingung dan berkata, Sudah berhari-hari sejak kami tidak melihat Lord Atos. Kami tidak tahu di mana Lord Atos berada sekarang. Kaca. Tiba-tiba, seluruh kuil Parthenon mulai bergetar hebat. Seolah-olah langit dan bumi runtuh. Suara pecah kaca terdengar. Oh tidak, formasi di luar kuil telah rusak. Wajah cantik Alice seketika menjadi pucat ketika suara tajam terdengar. Dia memuntahkan setegup darah segar. Pembentukan sihir kuil Parthenon berkaitan erat dengan Saintes Alice. Jika formasi sihirnya dipatahkan, Saintes Alice akan menderita serangan balik dari formasi sihir tersebut. Orang suci, kita harus segera meninggalkan kuil. Kalian berdua, cepat dan bantu Saintes. Pendeta Kius Hui segera mengambil keputusan. Dia memerintahkan kedua pelayan untuk membantu Alice dan memimpin jalan keluar dari aula. Dia ingat bahwa jalan rahasia di kuil berada di sudut koridor sebelah kiri. Mereka akan aman setelah memasuki lorong itu. Segera, Pendeta Kius Hui dan yang lainnya tiba di sudut koridor. Ada cermin yang tidak mencolok di sudut koridor. Rias Kius Hui membuat segel tangan dan melantunkan mantra yang tidak jelas. Tak lama kemudian, Rias muncul di permukaan cermin di depannya, dan kemudian sebuah jalan rahasia muncul di dalam cermin. Ayo masuk. Kegembiraan muncul di wajah Pendeta Kius Hui ketika dia melihat lorong di cermin. Dia mengangkat kakinya dan melangkah masuk. Namun, Aura emas melesat ke arahnya seperti anak panah saat dia mengangkat kakinya. Itu menghantam bahunya. Bang. 387. Fenglong dan Pangtong. Kelompok Zuawan yang terdiri dari tiga orang berjalan di sepanjang jalan, menikmati pemandangan bangunan dengan gaya berbeda di kota suci. Ledakan. 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 Sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba terdengar. Kelompok tiga orang Zuawan terhenti ketika mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah sumber suara. Ledakan itu datang dari Kuil Partenon. Mungkinkah kedua tim dari kota Sembilan Naga dan kota Guntur Alam Semesta sudah mulai bertarung? Gusin bertanya dengan heran. Kuil Partenon yang megah di kejauhan saat ini sedang bergetar hebat. Sebuah penghalang transparan mengelilingi Kuil Partenon. Itu jelas merupakan formasi pertahanan yang sangat kuat. Di atas formasi pertahanan, sekelompok delapan orang terus-menerus melepaskan energi primer yang sangat kuat, membombardir penghalang dalam upaya untuk menghancurkan formasi pertahanan sepenuhnya. Kuil Partenon adalah inti kota suci. Pasti berisi rahasia pusat kendali Pulau Batu Pasir. Sebelumnya, Pendeta Kyusui juga menyinggung tentang kekuatan kota suci. Menurutnya, hanya mereka yang lulus ujian Kuil Partenon yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kekuatan kota suci. Saya khawatir semua rahasia ada di dalam kuil. Ayo, kita pergi ke kuil. Karena itu, Zuawan memimpin dan bergegas menuju Kuil Partenon di kejauhan, sementara Gusin dan Hu Huying mengikuti dari belakang. Di koridor puncak Kuil Partenon, Pendeta Kyusui berdiri dengan susah payah dengan bantuan pelayan lainnya. Matanya yang indah menatap sekelompok orang yang perlahan mendekat di depannya dengan ngeri. Energi emas tadi sangat menakutkan. Pada saat ini, tubuhnya terasa seperti akan hancur, dan bahkan sangat sulit baginya untuk bergerak. Siapa kalian? Mengapa anda masuk tanpa izin ke kuil? Melihat sekelompok orang perlahan-lahan mendekat dari ujung koridor, Alice bertanya dengan suara lembut. Ada delapan orang di ujung koridor, semuanya mengenakan pakaian mewah berwarna hitam. Orang yang memimpin memiliki rambut coklat dan senyum jahat di wajahnya. Kedelapan orang ini adalah tim dari Kota Sembilan Naga, dan pria berambut coklat yang memimpin adalah Kapten Kota Sembilan Naga, Fenglong. Kamu pasti saintes Alice, nona Alice yang cantik, tidak perlu panik. Kami tidak punya niat buruk. Kami hanya memiliki permintaan kecil untuk masuk tanpa izin ke kuil. Saya harap nona Alice dapat menyetujui permintaan kecil saya ini. Fenglong menangkupkan kedua tangannya dengan anggun. Meminta. Permintaan apa? Mendengar ini, Alice merasakan firasat buruk di hatinya. Permintaan ini sangat sederhana. Legenda mengatakan bahwa kuil Partenon dibangun oleh satu-satunya prajurit legendaris di Pulau Batu Pasir, Alice. Di bawah kuil Partenon terdapat persidangan yang ditinggalkan oleh Alice. Alice pernah menyatakan bahwa siapapun yang lulus ujian akan menjadi penguasa sejati kota suci dan menguasai Pulau Batu Pasir. Sudut bibir Fenglong melengkung ketika dia melanjutkan, itulah mengapa permintaan kami adalah agar nona Alice membuka pintu masuk ke tempat latihan di bawah kuil. Saya ingin menguji kekuatan tempat latihan itu. Tujuanmu adalah memasuki tempat percobaan di bawah kuil. Tidak, persidangan di bawah kuil suci tidak boleh dibuka untuk umum. Alice dengan tegas tidak setuju ketika dia mendengar ini. Fenglong menyipitkan matanya saat mendengar ini. Dia mendengus dingin dan berkata, Nona Alice, sejauh yang saya tahu, kuil telah membuka jalan menuju tempat percobaan berkali-kali di masa lalu. Mengapa tidak bisa dibuka sekarang? Anda harus tahu bahwa kesabaran saya terbatas. Jika Anda menunggu saya kehilangan kesabaran, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Tangan kanan Fenglong bergerak sedikit saat dia berbicara. Dengan jentikan jarinya, aura emas melonjak seperti anak panah. Puci. Energi emas itu seperti anak panah paling tajam, langsung menembus perut pendeta Kyusui. Darah segera mengucur dari luka pendeta Kyusui seperti keran yang tidak dinyalakan dengan benar. Wajah cantik pendeta Kyusui pucat dan kesakitan. Dia mencengkeram lukanya dan jatuh ke tanah. Berhenti. Kamu, wajah Alice pucat saat dia menatap Fenglong dengan penuh kebencian. Nona Alice, saya bilang kesabaran saya terbatas. Saya harap Anda tidak menantang keuntungan saya lagi. Karena saya tidak dapat menjamin bahwa saya tidak akan membunuh wanita itu lain kali. Fenglong memainkan jarinya sambil berbicara dengan nada acuh-ta'acuh. Alice tiba-tiba merasa sedih ketika mendengar ini. Dia tahu bahwa pria di depannya adalah orang yang kejam dan tanpa ampun. Dia pasti akan mengambil nyawa prias autumn water saat dia bergerak lagi. Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Raja Clan Neterward, raja makhluk jahat, dimetraikan di bawah kuil. Kekuatannya jauh melebihi makhluk jahat biasa lainnya. Bahkan para prajurit emas bukanlah tandingan raja makhluk jahat. Hanya prajurit tingkat legendaris yang bisa mengalahkannya. Raja jahat disegel di sini oleh Lord Alice. Alasan Lord Alice membangun kuil Parthenon adalah untuk menekan raja jahat. Sedangkan untuk tempat uji coba, kuil itu dibangun untuk memilih penguasa kota suci yang sebenarnya. Raja jahat terlalu kuat. Bahkan Lord Alice tidak mampu melakukannya melenyapkannya. Jadi, dia hanya bisa menggunakan tempat percobaan untuk memilih penguasa kota suci yang lain. Dengan cara ini, raja jahat bisa terus ditekan. Namun, ribuan tahun telah berlalu. Generasi pejuang telah memasuki tempat uji coba. Namun, belum ada seorang pun yang berhasil menjadi penguasa kota suci dan mewarisi kekuatan kota suci. Seiring berjalannya waktu, raja jahat di bawah kuil perlahan-lahan terbangun. Karena itu, raja jahat berusaha menerobos segel tersebut. Karena kuil Parthenon, raja jahat tidak dapat menembus segelnya. Namun, raja jahat terlalu kuat. Meskipun tidak menembus segelnya, kekuatannya telah menyerbu tempat percobaan. Tempat uji coba kini telah jatuh ke dalam wilayah raja jahat. Memasuki tempat uji coba berarti mendekati kematian. Terlebih lagi, setelah jalan menuju tempat percobaan dibuka, kekuatan raja jahat pasti akan memasuki pulau batu pasir melalui jalan tersebut. Jika itu terjadi, raja jahat mungkin akan melepaskan segelnya. Bila hal itu terjadi, maka rakyat akan terjerumus dalam kesengsaraan dan penderitaan, dengan tumpukan mayat dan lautan darah. Wajah cantik Elise dipenuhi dengan ekspresi bermartabat. Pada akhirnya, dia menceritakan kejadian tak terduga di tempat persidangan. Jika tempat percobaan tidak dikikis oleh raja makhluk jahat, membuka tempat percobaan tidak akan menjadi masalah. Tapi sekarang, mereka sama sekali tidak bisa membukanya. Jika tidak, raja makhluk jahat mungkin akan benar-benar lepas dari segelnya. Ekspresi Fenglong dan yang lainnya berubah menjadi suram ketika mereka mendengar ini. Meskipun mereka tidak tahu apa yang disebut raja jahat itu, mereka tahu kekuatan seorang prajurit tingkat legendaris. Di Pulau Batu Pasir, kekuatan prajurit tingkat legendaris bisa mencapai lebih dari 1 juta kilogram. Mereka dapat menghancurkan langit dengan lambayan tangan mereka, dan menghancurkan bumi dengan hentakan kaki mereka. Mereka sangat kuat, sebanding dengan pembangkit tenaga listrik puncak rilem kaisar tertinggi di dunia luar. Namun, raja jahat sebenarnya mampu melawan eksistensi seperti pembangkit tenaga listrik puncak alam kaisar tertinggi. Jelas sekali, kekuatannya sangat menakutkan. Hal ini membuat Fenglong dan yang lainnya merasa agak khawatir. Melihat Fenglong dan yang lainnya tergerak, Alice menghela nafas ringan. Dia bisa merasakan kekuatan orang di depannya sangat menakutkan. Khususnya, aura Fenglong yang menindas memberinya semacam ilusi keluasan. Jelas sekali, Fenglong adalah eksistensi yang jauh melampaui penguasa kota suci, Atos. Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika apa yang dikatakan Alice benar, maka tempat persidangan kemungkinan besar akan menjadi tempat yang berbahaya, kata wanita berbaju merah tiba-tiba. Mata Fenglong menjadi gelap. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kota Sembilan Naga kita harus mendapatkan pusat kendali Pulau Batu Pasir. Jika tidak, kota Sembilan Naga kita akan berhenti di lantai pertama Menara Asalki. Itu sama sekali bukan gayaku. Karena yang disebut Raja Jahat itu tidak lebih lemah dari pembangkit tenaga listrik puncak alam kaisar tertinggi, saya sangat tertarik untuk bertemu dengannya. Lagi pula, aku sudah terlalu lama menekan kekuatanku. Sudah waktunya bagi saya untuk melepaskannya. Kapten, apakah Anda berniat menerobos setelah memasuki tempat uji coba? Wanita berbaju merah itu mengerutkan kening ketika mendengar ini. Mem, saya telah terjebak di alam kaisar tertinggi setengah langkah selama lebih dari dua tahun. Pada saat yang sama, saya telah mempersiapkannya selama lebih dari dua tahun. Kali ini, aku yakin bisa menahan kesengsaraan surgawi. Selama aku bisa menahannya, aku akan bisa maju ke alam kaisar tertinggi. Kalau begitu, aku seharusnya tidak mempunyai masalah menghadapi Raja Jahat. Mata Fenglong menyipit saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Wanita berbaju merah langsung mengungkapkan ekspresi gembira saat mendengar ini. Jika Fenglong berhasil maju ke alam kaisar tertinggi, maka kota sembilan naga pasti bisa memperoleh peringkat yang layak dalam kompetisi menara asalki. Nona Elis, saya sangat menyesal, tapi kita harus memasuki tempat uji coba. Hari ini, Anda harus membuka jalan menuju tempat uji coba untuk kami. Kalau tidak, saya tidak keberatan melakukan pembunuhan besar-besaran. Anda seharusnya sudah melihat kekuatan saya sekarang. Dengan kekuatanku, membunuh prajurit perak kota suci semudah menyembeli anjing. Oleh karena itu, saya harap Anda menyetujui permintaan kami. Tatapan Fenglong tertuju pada Elis saat ini. Nada suaranya datar dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Wajah Elis memucat. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, ledakan yang agak memekakan telinga tiba-tiba terdengar. Kemudian, sekelompok orang lain muncul di ujung koridor. Haha, Fenglong, kamu cukup cepat. Kamu benar-benar menemukan gadis suci dengan sangat cepat. Tawa yang agak buas tiba-tiba terdengar dari koridor di belakang mereka. Fenglong dan yang lainnya mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat ke belakang. Mereka melihat sekelompok delapan orang berjalan perlahan ke arah mereka dari ujung koridor. Orang yang memimpin berusia sekitar 25 tahun. Dia memiliki tubuh yang kokoh dan yang lebih aneh lagi adalah orang ini memiliki rambut putih pendek. Setiap helai rambut berdiri seperti jarum perak. Terlebih lagi, helayan petir berkelap-kelip di antara rambut putihnya seperti ular roh. Kapten Kota Thunder Universe, Pangtong. Fenglong menyipitkan matanya dan dengan dingin menatap Pangtong yang berjalan ke arah mereka. Apa, Anda tidak menyambut saya? Pertarungan untuk menguasai pulau kali ini akan bergantung pada kemampuan kita sendiri. Saat kita memasuki tempat uji coba, itu tergantung siapa di antara kita yang mendapatkan kuncinya terlebih dahulu. 388. Bidang Uji Coba Orang yang dengan santainya dilempar Pangtong ke tanah adalah seorang pria parubaya. Dia memiliki tubuh berotot dan sedikit lebih tinggi dari Pangtong. Dia mengenakan baju besi emas, tetapi pada saat ini, baju besi emas itu retak dan rusak. Jelas sekali bahwa ia telah melalui pertempuran yang sangat sengit. Ketika Alice dan yang lainnya melihat pria yang terlempar ke tanah, mereka terkejut. Pria berbaju besi emas ini adalah penguasa kota suci saat ini, Atos. Pantas saja aku tidak melihat satupun di antara kalian. Kalian pergi untuk berurusan dengan Atos. Fenglong memandang dengan acu tak acu pada Atos yang tak sadarkan diri di tanah dan berkata sambil sedikit menyeringai. Lagi pula, orang ini adalah penguasa kota suci. Dia terlihat kuat, tapi dia tidak bisa menerima pukulan sama sekali. Sampah semacam ini bisa disebut penguasa kota suci. Lelucon yang luar biasa. Pangtong tertawa terbahak-bahak sambil menendang punggung Atos dan berkata, jangan berpura-pura mati denganku. Cepat bangun. Uji. Atos langsung mengeluarkan setegup darah akibat tendangan Pangtong dan terbangun dari komanya. Saat Atos melihat dirinya berada di bawah kaki Pangtong, matanya dipenuhi amarah. Bajingan, aku akan membunuhmu. Sambil mengaum, Atos menerkam Pangtong tanpa mempedulikan nyawanya. Sampah, kamu ingin membunuhku dengan sedikit kekuatanmu ini. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi anda. Pangtong mencibir dan menghentakkan kakinya ke depan. Sambaran petir setebal lengan anak kecil tiba-tiba meledak dari tanah dan membombardir dada Atos. Uji. Atos memuntahkan setegup darah lagi. Seluruh tubuhnya melayang di udara oleh energi petir yang kuat. Pangtong tersenyum kejam dan memukulkan siku kanannya ke bawah, langsung menghantam punggung Atos. Ledakan. Atos langsung terhempas ke tanah. Kekuatan dahsyat itu segera membuat lubang berbentuk manusia di lantai batu putih. Atos tertanam di tanah, berjuang tanpa suara. Pangtong menginjak wajah Atos dan menatap Elis dengan tatapan kejam, kamu seharusnya menjadi orang suci di kuil ini, kan? Sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Segera buka jalan menuju tempat uji coba, atau aku akan menghancurkan kepala Atos. Saya hanya memberi anda tiga detik. Jika anda tidak memberi saya jawaban yang jelas, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Aku akan mulai menghitung sekarang. Satu, dua, tiga. Wajah cantik Elis langsung memucat saat melihat Atos yang berlumuran darah di bawah kaki Pangtong. Dia mengertakan gigi dan berkata, Lepaskan Atos, dan saya setuju untuk membuka tempat persidangan. He he, saya suka orang yang tahu bagaimana beradaptasi dengan keadaan. Karena anda sudah setuju, saya akan mengembalikan sampah ini kepada anda. Sambil nyengir, Pangtong menendang Atos ke arah Elis. Dia menyilangkan tangannya dan diam-diam menunggu Elis membuka terowongan menuju tempat percobaan. Di sisi lain, Fenglong dan yang lainnya hanya berdiri di samping dan memperhatikan dengan dingin. Tujuan mereka sama dengan tujuan Pangtong. Mereka semua membutuhkan Elis untuk membuka jalan menuju tempat persidangan. Oleh karena itu, mereka tentu saja tidak akan menghentikan tindakan Pangtong. Setelah menyerahkan Atos kepada kedua pelayan itu, Elis menatap acuh-ta'acuh ke arah Pangtong, Fenglong, dan yang lainnya. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, ikuti aku ke Aula Suci. Jika anda ingin membuka terowongan ke tempat uji coba, anda memerlukan bantuan Aula Suci. Setelah mengatakan itu, Elis mengabaikan Fenglong, Pangtong, dan yang lainnya. Dia memimpin dan memasuki Aula Suci di belakang koridor. Fenglong dan Pangtong saling memandang dan mengikuti Elis ke dalam Aula Suci tanpa ragu-ragu. Menurut pendapat mereka, Elis sama sekali tidak berdaya. Dia tidak bisa memainkan trik apapun di depan mereka. Sebuah bola kristal besar melayang di tengah Aula Suci. Saat ini, bola kristal memancarkan cahaya putih berkilau. Elis datang ke depan bola kristal dan berlutut di tanah dengan ekspresi saleh. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan melantunkan mantra yang tidak jelas. Setelah itu, Elis mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan dengan lembut menyentuh permukaan bola kristal. Segera, cahaya putih yang sangat menyilaukan muncul dari bola kristal. Cahaya putih, seperti matahari yang terik, perlahan-lahan berkumpul di atas bola kristal dan secara bertahap membentuk pintu cahaya yang besar. Pintu cahaya ini tingginya seratus kaki dan lebarnya lima puluh kaki. Tempat uji coba berada di sisi lain dari pintu cahaya. Saat ini, tempat uji coba berada di luar kendali. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam. Jadi, sebaiknya kalian jaga diri kalian sendiri. Elis berkata dengan dingin. Fenglong menyipitkan matanya dan menatap pintu cahaya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Pangtong, sebaliknya, mendengus dingin dan memberikan tatapan peringatan pada Elis. Dia mengangkat kakinya dan hendak melangkah ke pintu cahaya. Namun, saat dia mengangkat kakinya, tanda identitas di pinggangnya tiba-tiba bergetar dan memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Hem, token identitas menyala. Tim lain akan datang. Fenglong, bukankah kamu bilang hanya ada dua tim di seluruh kota suci? Mengapa ada tim lain di sini? Pangtong berhenti dan melihat tanda di pinggangnya yang bergetar aneh. Dia mengerutkan kening dan berkata. Di pulau batu pasir ini, seharusnya tidak ada tim yang dapat mengancam kota sembilan naga dan kota alam semesta gunturmu. Jangan bilang kamu takut dengan tim itu. Tanda di pinggang Fenglong juga bergetar. Namun, dia tidak peduli sama sekali. Dia hanya menatap Pangtong dengan ekspresi mengejek. Takut. Saya, Pangtong, tidak pernah takut pada apapun. Namun, aku sedikit penasaran. Kota sembilan naga anda dan kota alam semesta guntur kami berada di peringkat teratas kota-kota bermutu tinggi. Kalian berdua adalah eksistensi yang kuat. Yang saya kurang paham sebenarnya ada tim yang berani bersaing dengan kita padahal mereka tahu kedua tim kita ada. Mereka cukup berani. Namun, penasaran tim mana yang merupakan tim nekat itu? Pangtong tertawa nakal. Sebenarnya saya juga sedikit penasaran dengan asal-muasal tim itu. Kenapa kita tidak white and see saja dulu? Mari kita lihat tim mana yang berani bersaing dengan kedua tim kita untuk menguasai pulau. Fenglong menyilangkan tangan dan sudut mulutnya melengkung. Deng-deng-deng. Kedua tim tidak perlu menunggu terlalu lama. Langkah kaki yang jelas terdengar dari luar Aula Suci. Segera setelah itu, tiga sosok muncul di pintu masuk Aula Suci. Kami akhirnya berhasil. Pintu terang itu seharusnya menjadi pintu masuk ke tempat latihan. Pemimpin dari ketiga sosok tersebut adalah seorang pemuda berambut hitam. Pemuda ini adalah Zouan, yang bergegas datang. Begitu dia memasuki Aula Suci, dia menaruh seluruh perhatiannya pada pintu lampu. Mereka bertiga secara alami bertemu dengan pendeta Kiyusui yang terluka ketika mereka berada di koridor menuju Aula Suci. Pendeta Kiyusui telah memberitahu mereka bertiga semua yang telah terjadi tanpa menyembunyikan apapun. Hasilnya, mereka bertiga bisa mengetahui secara sekilas bahwa pintu cahaya besar adalah pintu masuk ke tempat persidangan setelah memasuki Aula Suci. Astaga! Kemunculan Zouan dan dua lainnya langsung menarik perhatian tim dari Kota Sembilan Naga dan Kota Guntur Alam Semesta. Namun, ketika kedua tim mengetahui bahwa token di pinggang Zouan hanyalah token peringkat duniawi, ekspresi aneh muncul di mata semua orang. Tim dari Kota Kelas Rendah He he, kalian benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Anda jelas-jelas sampah dari Kota Kelas Bawah, tapi sebenarnya Anda berani bersaing dengan kami, dua Kota Kelas Atas. Saya benar-benar tidak tahu apakah air sudah masuk ke kepala Anda. Pang Tong menyeringai dan tertawa, tidak menyembunyikan rasa jijik dan ejekan di wajahnya. Sudut mulut Feng Long membentuk senyuman. Meskipun dia sudah menduga bahwa tim tersebut akan berasal dari Kota Kelas Rendah, dia tidak menyangka tim tersebut berasal dari Kota Kelas Rendah. Hal ini membuat Feng Long tidak tertarik pada Zouan dan dua orang lainnya. Seberapa kuatkah tim dari Kota Kelas Rendah? Kemungkinan besar tidak satupun dari ketiganya akan selamat setelah memasuki tempat latihan. Abaikan ketiga orang ini. Pang Tong, kita masuk dulu. Pusat Kendali Pulau Batu Pasir adalah milik Kota Sembilan Naga kita. Saya khawatir kota alam semesta guntur Anda tidak akan mudah mendapatkannya. Haha. Sambil tertawa keras, Feng Long memimpin tim dari Kota Sembilan Naga dan memasuki pintu cahaya tanpa ragu-ragu. Segera, mereka menghilang dari pandangan semua orang. Pang Tong menyipitkan matanya dan menatap kelompok Feng Long, yang menghilang ke dalam pintu terang. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, Kalian benar-benar percaya diri. Tempat latihannya tidak sesederhana itu. Tidak akan mudah untuk melewati Kota Sembilan Naga Anda. Saat dia berbicara, pandangan Pang Tong langsung terfokus pada Zua Wen dan dua orang lainnya di depannya. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia berkata, Tiga sampah dari kota kelas rendah. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Anda harus mengetahui batas kemampuan Anda. Jika tidak, Anda akan mati dengan cara yang tidak adil. Setelah berbicara, Pang Tong melambaikan tangannya dan memimpin tim dari Thunder University City ke pintu lampu. Gu Xin, Wu Ying, kalian berdua tidak perlu masuk. Pendeta Kius Hui telah mengingatkan kalian bahwa tempat latihan telah terkikis oleh kekuatan Raja Makhluk Jahat. Jika kalian berdua masuk, aku-aku khawatir akan sulit bagimu untuk melindungi dirimu sendiri. Saya bisa masuk sendiri. Melihat Gu Xin dan Hu Wu Ying di sampingnya, Zua Wen berkata dengan ekspresi tenang. Mendengar ini, Gu Xin dan Hu Wu Ying ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, mereka mengangguk. Mereka juga tahu bahwa kekuatan mereka saat ini terlalu lemah dan tidak dapat membantu Zua Wen sama sekali. Oleh karena itu, mereka tidak dengan keras kepala mengikuti Zua Wen ke tempat latihan. Zua Wen, kamu harus berhati-hati. Jika Anda benar-benar tidak bisa bertahan, hapuslah kata-kata di token identitas. Dengan begitu, kamu bisa langsung berteleportasi keluar dari Vitality Tower. Gu Xin dan Hu Wu Ying keduanya mengangguk dan berkata. Mengangguk sedikit, Zua Wen berbalik dan hendak memasuki pintu terang ketika seorang wanita anggun dengan rambut pirang panjang tiba-tiba menghalangi jalannya. Kamu adalah gadis suci Alice. Melihat kecantikan pirang di depannya, Zua Wen bertanya dengan ragu. Mengangguk, Alice menatap Zua Wen dengan cermat dan berkata, kamu adalah Zua Wen. Saya mendengar pendeta Kyus Hui sering menyebut Anda. Saya juga tahu bahwa Anda memiliki kekuatan yang kuat untuk menghancurkan makhluk jahat. Mungkin, Anda benar-benar bisa lulus ujian di tempat latihan dan menguasai kekuatan kota suci. Saya punya permintaan kecil. Saya harap setelah Anda mendapatkan kekuatan kota suci, Anda dapat membantu klan vestigial kami menghancurkan raja makhluk jahat di bawah meterai. Jika tidak, ketika raja makhluk jahat membuka segelnya, seluruh klan vestigial di pulau batu pasir akan dimusnahkan. Melihat Alice di depannya, Zua Wen berkata sambil tersenyum, kamu begitu yakin bahwa aku bisa lulus ujian di tempat latihan. 389. Doppelganger Aras Melihat ekspresi serius di wajah cantik Alice, Zua Wen mengusap hidungnya dengan perasaan bersalah dan berkata, Ya, jika saya benar-benar bisa mendapatkan kekuatan kota suci, saya secara alami akan membantu klan vestigial Anda menghadapi raja makhluk jahat. Bahkan jika Alice tidak menyebutkannya, Zua Wen sudah berencana untuk bertemu dengan raja makhluk jahat. Perlu diketahui bahwa makhluk jahat yang dia bunuh di suku Clearwater sebelumnya mengandung garis keturunan naga sejati. Meskipun garis keturunan naga sejati sangat langka, ia masih mampu meningkatkan tombak tulang belakang naga iblis bulan dari harta karun jiwa kelas rendah tinggi menjadi harta karun jiwa kelas menengah tinggi. Raja makhluk jahat adalah eksistensi yang berada di atas semua makhluk jahat lainnya. Kemungkinan besar garis keturunan naga sejati di tubuhnya jauh lebih kaya daripada makhluk jahat biasa. Jika dia menyerap esensi darah raja makhluk jahat, tombak tulang belakang naga iblis bulan di tangannya kemungkinan besar akan mengalami transformasi. Pada saat itu, kekuatannya kemungkinan besar akan naik ke level lain. Suara mendesing. Dengan langkah ringan, Zua Wen melangkah ke pintu cahaya. Sosoknya menghilang di depan mata mereka dalam sekejap. Zua Wen, kali ini, semuanya terserah Anda. Saya harap Anda benar-benar bisa lulus ujian di tempat latihan. Gusin dan Hu Wuying mengepalkan tangan mereka dan berbisik dengan gugup. Ini adalah dunia merah menyala. Ketika kaki Zua Wen menginjak tanah, gelombang panas yang membara tiba-tiba menghantam wajahnya, menyebabkan Zua Wen tanpa sadar mengerutkan kening. Melihat sekeliling, Zua Wen menemukan bahwa dia saat ini berada di ruang terbuka yang mirip dengan alun-alun. Tanah di ruang terbuka memiliki retakan merah menyala, dan di dalam retakan ini, cairan merah menyala perlahan mengalir seperti sungai. Setelah diperiksa lebih dekat, Zua Wen menemukan bahwa cairan merah menyala di dalam retakan itu sebenarnya adalah magma. Seluruh ruang terbuka dipenuhi magma. Jika bukan karena adanya retakan di tanah, Zua Wen menduga magma tersebut akan meluap. Ada empat pilar tebal yang menembus awan di sekitar ruang kosong. Rantai hitam terjalin di sekitar permukaan pilar. Cahaya sedingin es samar-samar merembes keluar dari permukaan rantai, menyebabkan seluruh ruang kosong tampak sangat aneh. Di luar ruang terbuka, ada lautan magma yang terus berjatuhan. Lautan magma ini tidak ada habisnya sejauh mata memandang, dan dari waktu ke waktu, gelombang besar magma akan melonjak dari dalam lautan magma. Mereka seperti naga raksasa yang melolong dan mendatangkan malapetaka, menyebabkan seseorang merasa takut hanya dengan melihatnya. Ci-ci-ci. Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di ruang terbuka. Segera, lava di sekitar ruang terbuka berkumpul dan melonjak di udara seperti anak panah. Tidak lama kemudian, ia mengembun menjadi seorang pria parubaya berotot dan tampan yang berada beberapa ribu kaki di atas ruang terbuka. Pria parubaya itu memiliki rambut pendek berwarna emas mirip atos, bahkan wajahnya pun sangat mirip dengan atos. Sekilas, Zuowen mengira pria parubaya yang terkondensasi dari magma adalah atos. Halo, pengambil uji coba? Nama saya Alice. Saya adalah pencipta tempat uji coba ini. Apa yang kamu lihat sekarang adalah kembaranku. Wajah pria parubaya itu kaku dan matanya tidak berwarna. Dia hanya melafalkan secara mekanis. Alice. Sebenarnya dia satu-satunya Alice di Pulau Batu Pasir yang telah mencapai level legendaris. Melihat pria parubaya di langit, Zuowen tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Seperti yang pernah saya katakan, jika Anda bisa melewati ujian yang saya buat, maka Anda akan bisa mendapatkan hal paling berharga di Pulau Batu Pasir, yaitu kekuatan kota suci. Anda juga akan menjadi penguasa kota yang baru. Kota suci dan kendalikan jalur kehidupan seluruh Pulau Batu Pasir. Anda akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang dihormati oleh puluhan ribu orang. Kembaran Alice ini jelas tidak memiliki kecerdasan sedikitpun. Dia hanya membaca secara mekanis dan tidak memberi kesempatan kepada Zuowen untuk mengajukan pertanyaan apapun. Tentu saja, Zuowen sendiri juga tahu bahwa tidak diragukan lagi lebih sulit daripada naik ke surga untuk menanyakan beberapa pertanyaan dari Doppelganger yang tampaknya tidak memiliki kecerdasan ini. Lalu uji coba apa yang kamu buat. Meskipun Zuowen tahu bahwa kembaran Alice ini tidak memiliki kecerdasan sedikitpun, tanpa sadar dia tetap bertanya. Namun, yang mengejutkan Zuowen, kembaran Alice, yang semula kaku di langit, tiba-tiba tersenyum aneh. Senyuman ini hanya muncul sesaat sebelum menghilang, dan ekspresi kakunya kembali pulih. Kembaran Alice berkata, bunuh Rasneterward. Setelah Alice selesai berbicara, dia tidak berbicara lagi. Dia hanya melayang di udara di atas ruang terbuka dan menatap Zuowen di bawah. Bunuh Rasneterward. Mendengar ini, Zuowen merasa sedikit bingung. Yang disebut Rasneterward adalah makhluk jahat. Pendeta Kyusui telah menyebutkannya sebelumnya. Aduh. Saat Zuowen merasa bingung, teriakan sedih tiba-tiba terdengar di atas ruang terbuka. Segera, lautan magma di luar ruang terbuka tiba-tiba melonjak dan monster besar tiba-tiba muncul di depan Zuowen. Melihat ke atas, Zuowen sekilas mengenali bahwa monster ini adalah makhluk jahat yang dia temui ketika dia berada di suku Kingsui. Namun, makhluk jahat di depannya berukuran lebih kecil dari yang dia temui di area tertutup. Selain itu, aura yang dipancarkan dari tubuhnya juga jauh lebih lemah daripada yang ditemui Zuowen terakhir kali. Aku hanya harus membunuh makhluk jahat di hadapanku ini. Uji coba ini tidak terlalu sulit. Melihat makhluk jahat di depannya, sudut mulut Zuowen melengkung. Sebelumnya, dia telah membunuh makhluk jahat. Terlebih lagi, makhluk jahat di depannya jauh lebih lemah daripada yang ada di area tersegel, baik dalam ukuran maupun aura. Dengan kekuatan Zuowen saat ini, dia dapat dengan mudah membunuh makhluk jahat ini bahkan tanpa menggunakan Icevire Lotus. Aduh! Seolah-olah ia telah menyadari rasa jijik di mata manusia di depannya, makhluk jahat itu meraum dan menghentakkan kakinya ke tanah. Cakar hitamnya yang besar langsung mencakar leher Zuowen. Huff! Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Sambil mendengus dingin, Zuowen tiba-tiba mengeluarkan tombak tulang naga bulan iblis dari tas kiankun miliknya. Tombak berwarna merah darah memancarkan energi darah yang sangat menakutkan. Gaya kelima kodeks rahasia bulan iblis, gaya ledakan darah. Zuowen meraum dan mengacungkan tombak dengan kedua tangannya. Energi darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tombak berwarna merah darah. Lalu, dia menghentakkan kakinya ke depan. Dengan tombak di tangannya, dia dengan cepat menusuk seperti naga yang berenang. Dalam sekejap, hujan tombak berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti makhluk jahat di depannya. Puci! Sebelum makhluk jahat itu bisa bereaksi, ia tertembus oleh hujan tombak berwarna merah darah. Tanpa perlawanan apapun, ia jatuh di depan Zuowen. Eh, bukankah kejahatan ini terlalu lemah? Secara logika, tombak tulang naga bulan iblis seharusnya tidak mampu menembus tubuh keras makhluk jahat itu dengan mudah. Zuowen bingung ketika dia menatap makhluk jahat yang sudah mati di kakinya. Makhluk jahat yang ditemui Zuowen di suku King Sui sangat sulit untuk dihadapi. Tubuhnya yang tangguh cukup untuk menahan serangkaian serangan dari seorang penggarap rilem kaisar tertinggi. Pada saat itu, Zuowen sangat pusing. Namun, makhluk jahat di tempat persidangan ini agak terlalu lemah. Ia bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dari tombak Zuowen. Hal ini membuat hati Zuowen bingung. Zuowen mengangkat kepalanya sedikit dan melihat tiruan alis di langit. Ia mengerutkan keningnya dan berkata, Aku sudah membunuh ras meter ini. Seharusnya aku dianggap sudah lulus. Namun, klon alis di langit tidak bergerak sama sekali. Dia seperti patung batu dan tidak mendengar Zuowen sama sekali. Aduh! Aduh! Pada saat ini, lautan lahar sekali lagi melonjak dengan gelombang yang sangat megah. Dua raungan tajam tiba-tiba keluar dari dalam gelombang. Dua makhluk jahat yang agak besar langsung menerkam ke arah Zuowen. Seperti yang kuduga, masih ada lagi. Sepertinya uji coba ini tidak sesederhana yang kukira. Zuowen tidak takut sama sekali saat melihat dua makhluk jahat itu bergegas ke arahnya. Dia mengarahkan tombaknya ke kekosongan dan segera menggunakan gerakan keempat dari manual rahasia bulan iblis, bentuk semburan darah. Ledakan Tombak berwarna merah darah itu sepertinya telah berubah menjadi gunung besar berwarna merah darah dan langsung menghancurkan dua makhluk jahat di udara. Kekuatan yang kuat menyebabkan darah dan ki di dua makhluk jahat itu meledak dan mengubahnya menjadi bubur berdarah. Aduh! Setelah membunuh kelompok kedua, empat makhluk jahat lainnya muncul dari lautan lava dan terus bergegas menuju Zuowen tanpa takut mati. 4, 8, 16 Pola kemunculan setiap kumpulan makhluk jahat dua kali lebih cepat dari kumpulan sebelumnya. Terlebih lagi, setiap gelombang makhluk jahat lebih ganas dari gelombang sebelumnya. Pada awalnya, Zuowen lebih mudah menghadapi mereka. Bagaimanapun, kekuatan makhluk jahat di tempat percobaan ini jauh lebih rendah daripada kejahatan yang disegel di suku Kingsui. Zuowen dapat membunuh banyak makhluk jahat hanya dengan sapuan tombaknya. Banyak semut yang bisa membunuh seekor gajah. Ketika jumlah makhluk jahat meningkat menjadi 256, Zuowen juga mulai kesulitan menghadapi mereka. Makhluk jahat bergegas menuju Zuowen dari segala arah seperti gelombang pasang. Cakar tajam mereka memancarkan cahaya dingin saat mereka tanpa sengaja meraih bagian vital tubuh Zuowen. Dengan begitu banyak makhluk jahat yang menyerang pada saat yang sama, bahkan Zuowen tidak dapat membela diri dalam sekejap. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang lolos dari celah pertahanan Zuowen dan langsung meraih bagian vital Zuowen. Kodeks Rahasia Bulan Iblis Gaya Ketiga, Tarian Maple Darah Kidarah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyembur keluar dari meridian Zuowen dan segera membentuk daun maple berlumuran darah di sekitar tubuh Zuowen. Ketika makhluk jahat menerobos pertahanannya dan menyerang bagian vital tubuhnya, mereka semua dihadang oleh daun maple berlumuran darah di permukaan tubuh Zuowen. Desis mendesis mendesis. Daun maple yang berlumuran darah memiliki efek korosif yang sangat mengerikan. Saat makhluk jahat yang langsung menyerang tubuh Zuowen bersentuhan dengan daun maple yang berlumuran darah, mereka semua terkikis hingga menjadi ketiadaan oleh efek korosif yang kuat. Kalian semua, mati. Kodeks Rahasia Bulan Iblis Gaya Kelima, Gaya Ledakan Darah Meledak, meledak, meledak. Saat ini, tubuh Zuowen bermandikan darah. Sambil memegang tombak besar yang berlumuran darah, dia tiba-tiba menyapukannya secara horizontal. Dalam sekejap, puluhan makhluk jahat dihancurkan oleh tombak besar itu. Esensi darah makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi puluhan bola berlumuran darah seukuran telapak tangan. Bum-bum-bum. Saat bola berlumuran darah terbentuk, mereka terbang ke segala arah dan membombardir makhluk jahat di sekitarnya. Segera setelah itu, ledakan yang sangat memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Makhluk jahat yang awalnya ingin menerkam Huoyuho semuanya hancur berkeping-keping oleh energi ledakan. Hahaha. Sedikit terengah-engah, tatapan Zuowen berangsur-angsur menjadi serius. Dia tidak menyangka bahwa makhluk jahat akan semakin bertambah jumlahnya seiring dia bertarung. Kemungkinan besar, jika ini terus berlanjut, dia akan benar-benar menghabiskan seluruh energi esensi di tubuhnya. 290. Magma Sarang Induk. Gelombang demi gelombang makhluk jahat menerkam Zuowen tanpa takut mati. Gelombang demi gelombang makhluk jahat menerkam Zuowen. Ketika gelombang pertama mati, gelombang berikutnya menggantikannya. Dalam sekejap, seluruh ruang terbuka dipenuhi makhluk jahat, menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Zuowen, yang berada di tengah ruang terbuka, telah melepaskan gerakan kelima dari kodeks rahasia setan bulan, ledakan darah, secara ekstrim. Energi darah yang kuat terus-menerus menghancurkan makhluk jahat di sekitarnya. Pada saat yang sama, energi ledakan darah terus-menerus menyerap esensi darah makhluk jahat, menciptakan aliran bola berwarna darah yang terus-menerus. Saat bola berwarna darah tercipta, bola itu langsung meledak. Ledakan dahsyat itu menghancurkan lebih banyak lagi makhluk jahat. Ledakan darah pada awalnya merupakan jurus yang cocok untuk pertarungan kelompok. Dengan gerakan ini, Zuowen lebih mudah menghadapi gerombolan makhluk jahat yang tak ada habisnya. Namun, dia masih tidak bisa menahan arus makhluk jahat yang tak ada habisnya menerkamnya dari segala arah. Di setiap gelombang, selalu ada banyak makhluk jahat yang menerobos pertahanan Zuowen dan menyerangnya. Untungnya, daun mepel berwarna darah di sekitar tubuh Zuowen memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Mereka pada dasarnya bisa memblokir serangan makhluk jahat yang lolos dari jaring. Ini sudah gelombang ke-20. Jumlah makhluk jahat sudah mencapai lebih dari seribu. Mungkinkah ini belum berakhir? Zuowen bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi berat saat dia nyaris tidak berhasil menghadapi makhluk jahat yang padat di sekitarnya. Meskipun Zuowen masih bisa bertahan dengan mengandalkan ledakan darah dan tarian mepel darah dari kodeks rahasia setan bulan, jika ada gelombang lain, jumlah makhluk jahat akan berlipat ganda lagi. Itu berarti hampir 2 ribu. Ketika saatnya tiba, Zuowen tidak yakin apakah dia bisa mengatasinya. Memikirkan hal ini, Zuowen mau tidak mau mengangkat kepalanya dan melihat dopel ganger alis. Namun, ketika dia menoleh, dia terkejut saat mengetahui bahwa kembaran alis telah benar-benar menghilang. Eh, bagaimana dengan kembaran alis? Mengapa itu hilang? Zuowen tidak bisa tidak terkejut. Anak laki-laki, hati-hati, kembaran alis itu agak aneh. Orang itu sekarang bercampur dengan makhluk jahat dan diam-diam mendekatimu. Suara serius Xiaohei tiba-tiba terdengar di benaknya. Begitu Xiaohei berbicara, suara angin yang merobek udara tiba-tiba terdengar dari belakang Zuowen. Spiral energi yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan keras seperti spiral, tajam dan aneh. Zuowen langsung merasakan suara angin bertiup di belakangnya. Meskipun dia benar-benar ingin menghindar, makhluk jahat yang tak ada habisnya di sekitarnya hampir membuatnya kehabisan tenaga untuk melarikan diri. Dia tidak bisa melakukan hal lain. Sepertinya aku hanya bisa menghadapinya secara langsung. Saat dia berbicara, energi asal dalam meridian Zuowen tiba-tiba melonjak secara eksplosif, menyebabkan daun mepel merah darah di sekitarnya menjadi lebih mempesona dan cerah, dan praktis mencapai keadaan padat seperti darah. Suara mendesing. Suara hembusan angin terdengar dalam sekejap. Itu adalah tombak panjang yang murni terbuat dari magma. Di permukaan tombak panjang itu, bahkan terdapat sejumlah besar cairan magma yang mengalir. Ledakan. Tombak magma langsung meledakan daun mepel berwarna darah di permukaan tubuh Zuowen. Suhu magma yang tinggi dan unik sebenarnya secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda mencairnya daun mepel berwarna darah. Benar saja, daun mepel berwarna darah hanya mampu menahan serangan tombak magma sesaat sebelum diledakan menjadi bubuk halus. Suara mendesing. Setelah menembus pertahanan daun mepel berwarna darah, tombak magma menyapu punggung Zuowen seperti pisau panas menembus mentega. Jika tombak itu langsung mengenai punggung Zuowen, kemungkinan besar tulang punggung Zuowen akan patah. Huff. Swat Gail tak terbatas, keluar. Namun, Zuowen tidak terburu-buru. Dia menepuk tas penyimpanannya dan langsung mengeluarkan arah vital tingkat 4, Gail Pedang tak terbatas. Dentang-dentang-dentang. Suara benturan logam tiba-tiba terdengar. 108 harta karun jiwa berbentuk pedang memancarkan cahaya dingin yang tajam dan langsung mengelilingi tubuh Zuowen seperti dinding tembaga yang tidak bisa ditembus. Bang! Pada saat yang sama, tombak magma dengan keras meledakan pertahanan Infinity Swat Gail. Dalam sekejap, percikan api yang tak terhitung jumlahnya meledak seperti bintang di langit malam, indah dan mempesona. Bagaimanapun, Infinity Swat Gail adalah arah vital tingkat 4. Selanjutnya, itu dibentuk oleh 108 harta karun jiwa berbentuk pedang. Oleh karena itu, dapat dibayangkan betapa sulitnya itu. Dengan suara retak, tombak magma bertabrakan dengan keras dengan pertahanan Infinity Swat Gail dan langsung hancur. Eh, Anda memiliki banyak harta karun. Anda sebenarnya bisa memusnahkan tombak magma saya dengan mengandalkan pertahanan Anda. 108 harta karun jiwa berbentuk pedang di sekitar Anda sangat tidak biasa. Suara tajam tiba-tiba datang dari makhluk jahat di sekitarnya. Kembaran alas. Meskipun suaranya menjadi lebih tajam, Zuowen masih bisa mengenali pemilik suara itu. Kembaran alaslah yang memberitahunya tentang persidangan di awal. Namun, yang tidak dipahami Zuowen adalah bahwa kembaran alas tidak memiliki kecerdasan spiritual apapun. Mengapa dia bisa berbicara begitu lancar dan bahkan menyerangnya secara diam-diam dari belakang? Namun, Zuowen dengan cepat mengingat apa yang dikatakan Elis. Dikatakan bahwa tempat percobaan di bawah kuil ilahi telah terkikis oleh raja makhluk jahat. Mungkin kembaran alas hanyalah palsu, dan kemungkinan besar dia. Kamu adalah raja makhluk jahat. Gerakan tangan Zuowen tidak lambat. Tombak merah tua itu seperti memotong jerami yang dengan cepat memanen makhluk jahat di sekitarnya seperti air pasang. Zuowen menyipitkan matanya dan berkata dengan keras. He he, nak, kamu cukup pintar. Tebakan Anda 70 hingga 80 persen benar. Untuk memberitahu Anda, saya tidak akan merahasiakannya. Aku adalah Raja Neterward yang sangat terhormat, raja dari seluruh ras Neterward. Tempat percobaan yang dibangun oleh aras ini telah sepenuhnya diserang oleh raja ini. Seluruh tempat ini adalah wilayah raja ini. Kamu dan dua tim lainnya hanya mencari kematian dengan menerobos masuk. Oleh karena itu, kamu harus menerima nasibmu. Tidak perlu berjuang. Ruang terbuka tempat Anda berada adalah sarang induk magma yang saya buat. Di dalam magma, ada larva ras Neterward yang jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Anda tidak dapat membunuh semua larva ini sama sekali. Jika saatnya tiba, Anda hanya akan mati karena kelelahan. He he. Suara tajam itu menjadi sangat suram saat ini. Mendengar ini, ekspresi Zuawan berubah. Dia tidak menyangka akan jatuh ke dalam magma sarang induk yang diciptakan oleh Raja Neterward begitu dia memasuki tempat percobaan. Terlebih lagi, Zuawan akhirnya mengerti mengapa makhluk jahat yang muncul di ruang terbuka begitu lemah. Ternyata mereka hanyalah larva dari ras Neterward. Terlebih lagi, menurut apa yang dikatakan Raja Neterward tadi, tim dari kota Ninedragons dan kota Thunder Universe yang masuk lebih awal darinya sepertinya mengalami situasi serupa. Jelas sekali, magma sarang induk ini tidak hanya ada di sini. Kemungkinan besar terdapat beberapa lokasi sarang induk magma yang serupa. Xiao Hei, apa yang harus saya lakukan sekarang? Jika saya terus bertarung, jumlah makhluk jahat hanya akan bertambah. Pada akhirnya, saya pasti akan kelelahan sampai mati. Saat berhadapan dengan makhluk jahat di sekitarnya, Zuawan buru-buru memanggil Xiao Hei dalam pikirannya. Dia tahu bahwa Xiao Hei, barang anti kuno yang telah hidup selama 10.000 tahun, pasti punya solusinya. Yang disebut magma sarang induk ini cukup menarik. Namun, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak terkalahkan dan tidak memiliki kelemahan. Wah, selama kamu membunuh klon Raja Neterward yang bersembunyi di antara makhluk jahat, magma sarang induk ini akan kehilangan pasokan energinya dan hancur total. Terlepas dari apakah itu pengalaman atau observasi, Zuawan tidak dapat dibandingkan dengan barang anti kuno seperti Xiao Hei. Oleh karena itu, Zuawan tidak meragukan bahwa Xiao Hei dapat melihat kelemahan magma sarang induk. Satu-satunya cara untuk menemukan klon Raja Neterward yang bersembunyi di antara makhluk jahat adalah dengan memusnahkan semua makhluk jahat di ruang terbuka. Melihat gerombolan makhluk jahat yang padat di tanah, Zuawan juga merasakan sedikit sakit kepala. Tidak mudah untuk memusnahkan begitu banyak larva makhluk jahat dalam sekejap. Tidak, ada terlalu banyak makhluk jahat. Bahkan jika kita memusnahkan sebagian besar dari mereka, magma sarang induk akan menghasilkan lebih banyak larva makhluk jahat. Tidak mungkin memusnahkan semua makhluk jahat di ruang terbuka dalam sekejap. Setelah melihat sekeliling ruang terbuka, Zuawan dengan cepat menolak gagasan untuk memusnahkan makhluk jahat di ruang terbuka. Ide ini tidak realistis baginya. Anak laki-laki, tunggu kesempatan. Karena klon Raja Neter telah menyerangmu sekali, pasti akan ada yang kedua kalinya. Selama Anda tampak berada di ambang kehancuran dan dikelilingi oleh bahaya, klon Raja Neterward pasti tidak akan bisa menahan dan menyerang. Oleh karena itu, Anda hanya bisa menunggu sekarang. Tunggu hingga klon Raja Neterward menyerang. Itu akan menjadi satu-satunya kesempatanmu. Suara Xiao Hei terdengar lagi. Mendengar ini, mata Zuawan langsung berbinar. Dia mengangguk hati-hati dan terus fokus menangani makhluk jahat di sekitar. Pada saat yang sama, Zuawan secara sengaja atau tidak sengaja menunjukkan tanda-tanda kesulitan. Di antara makhluk jahat yang padat, sosok yang tidak cocok dengan makhluk jahat di sekitarnya seperti ular berbisa yang sedang memburu mangsanya. Ia tertidur dengan tenang dan sepasang mata yang tajam diam-diam mengamati sosok di tengah ruang terbuka yang melakukan yang terbaik untuk membunuh makhluk jahat. Sosok ini merupakan tiruan alis yang awalnya muncul di ruang terbuka. Pada saat ini, mata klon alis berwarna merah tua yang sangat aneh. Itu adalah tiruan Raja Neraka yang menyamar. He hei, anak ini sangat sulit untuk dihadapi. Aku tidak percaya dia bisa bertahan sampai sekarang. Namun, saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Saat Anda mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, itulah saat kematian Anda. Raja Neterward sangat sabar. Dia tertidur di antara makhluk jahat saat dia diam-diam mengamati Zuawan di tengah ruang terbuka. Waktu berlalu dalam suasana yang aneh ini. Setengah hari berlalu dalam sekejap mata. Saat ini, Zuawan yang berada di ruang terbuka akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ada aliran makhluk jahat yang tak ada habisnya di sekelilingnya. Banyak dari mereka menerobos pertahanan Zuawan dan menyerang Zuawan tanpa ampun dengan cakarnya yang gelap dan tajam. Untungnya, tubuh Zuawan dikelilingi oleh dinding besi yang dibentuk oleh kekuatan pedang tak terbatas. Oleh karena itu, dia masih mampu bertahan. He he, setengah hari telah berlalu. Anak ini seharusnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saatnya membunuh anak ini. Mata merah Raja Neter berkedip terus-menerus. Dia diam-diam merayap lebih dekat ke tengah ruang terbuka. Pada saat yang sama, tangan kanan Raja Neraka diam-diam mengembunkan belati magma. Sekaranglah waktunya. Anak ini sudah mati.